selamat malam kak indah selamat bergabung ya kak selamat menikmati 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 Mitra bisnis sujud dimanapun Anda berada Ada dari Indonesia, ada dari Singapura Ada dari Malaysia dan lain sebagainya Oke, teman-teman semuanya Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT Nikmat iman, nikmat sehat, waktu Sehingga kita bisa jumpa lagi malam ini Kita belajar lagi materi yang topiknya masih sama Yaitu bagaimana kita bisa mencapai 100 juta Opset, hanya saja topik malam ini kita akan fokus Kepada optimalisasi Facebook dan Instagram Ads Yang nanti akan disampaikan oleh senior advertiser Sujud Company yang ke Mas Agus Prabowo Betul tadi yang disampaikan oleh Kak Ista Nanti kita juga akan belajar dari Mas Ang Beliau adalah mitra bisnis sujud Yang Alhamdulillah Progresnya sangat-sangat signifikan Dan Mas Ang ini juga Beliau fokus ya, cukup fokus ya Untuk membuka market baru di luar negeri Kita kemarin tahu dalam sehari bisa closing dua negara Nanti kita akan belajar bagaimana caranya Dengan Mas Agus Prabowo kita juga akan menggali Tentang pengenalan, sorry ya Pengenalan dasar, fundamental Facebook dan Instagram Ads Nah teman-teman Pastikan malam ini Anda semua catat hal-hal yang penting Kemudian seperti biasa Bisa disampaikan di room chat Atau raise hand ya Anda unmute Bisa disampaikan secara Apa Voice Kemudian Nanti Kami Juga Mempersilahkan teman-teman Untuk Bertanya di luar topik Jika memang pertanyaan itu dirasa oleh Anda semua sangat penting Ya silahkan disampaikan di acara webinar malam ini Nah Untuk yang pertama Ya malam ini saya akan jadi moderator Oke Kita akan belajar bareng Dari bersama Mas Agus ya Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Agus Kita akan fokus Berkenalan dengan Teknikal Facebook dan Instagram Ads Baik Mas Agus Silahkan Sudah siap Halo Mas Agus Ya Oke Nah ini Mas Agus sudah siap teman-teman Saya akan Sharing materi Nanti akan Menyampaikan Itu langsung dari Pembuat materinya Yaitu Mas Agus Prabowo Oke Oke Silahkan Mas Agus Waktu kami persilahkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Teman-teman semuanya disini Selamat malam Pak Mahindra Selamat malam Untuk Baista sebagai moderator Baik Untuk malam ini kan Ya ini Menyambung Dari tema yang kemarin ya Tema mengenai Tentang Digital marketing itu apa Dan Salah satu yang Akan Kita bahas Di Di malam kali ini Adalah mengenai Pengenalan Salah satu tools Marketing Digital marketing Yaitu Dari FBH Bersama saya Agus Prabowo Bisa dibanggil juga Dengan Agus Dan satu lagi Dari Mas Aang Saryanto Sebagai Mitra Atau Ini Apa namanya Mitra Sucut yang Alhamdulillah Berhasil Menembus Beberapa negara Ini Dan itu Merupakan Suatu pencapaian Yang Patut diapresiasi Dan membanggakan Oke Sebelum Dimulai Kelas Kelas Hari ini Mari Semuanya Duda-duda lulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Jadi gini Materi kali ini Lebih Akan Membahas Mengenai Cara-cara Atau Ini Apa namanya Lebih Mengarah ke Pengenalan Dahulu ya Pengenalan Salah satu Alat Atau Tools Yang Sering digunakan Pada digital marketing Yaitu Menggunakan FB ads Disini Malam ini Dengan tema Yang cukup menarik Bagi Mungkin bagi teman-teman Dan kita semuanya Yaitu Disini ada Closing 100 juta Dari FB Dan IG ads Oke Bisa Next Pak Mahendra Nah Digital marketing Digital marketing Digital marketing Itu adalah Suatu Bentuk Cara Ini ya Cara Dalam Kita Dimana ya Memasarkan Barang itu Secara Online Atau digital Pada Pada Di Setahun Dua tahun terakhir ini Perkembangan digital marketing Ini Cukup pesat Terutama pada saat Pandemi ini Naiknya drastis ya Teman-teman Dulu Dulu banyak Gampangannya Kalau Kita beli sesuatu Hal itu kan Kita ke toko Atau ke mal Atau ke tempat-tempat Yang kita bisa jangkau Tapi Untuk Karena adanya Pandemi ini Pola Pemasaran Pola penjualan Banyak yang berubah Salah satunya Dengan Adanya Digital ini Jadi Digital ini Bisa menjadi Solusi yang Tepat Dan cepat Bagi kita Untuk Mendapatkan Atau menjual Apa Suatu produk Dan Kita dapat Menemukan Semuanya itu Di Online gitu Secara online Atau secara Digital Nah Di Digital marketing ini Ini Banyak sekali Tools yang bisa Digunakan Tools ini Itu Bukan sebagai Apa ya Patoan Atau sebagai Hal yang pasti Namun Tools ini Adalah membantu Kita untuk Lebih Mempercepat Atau lebih Gampang Untuk menjangkau Para konsumen Kita Nah Banyak Di Di hari ini Itu Seperti yang Kemarin Di webinar Awal Pernah disampaikan oleh Pak Mahendra Atau Mas Mahendra Tentang Bisa Menggunakan Instagram Atau Kita Menggunakan Marketplace Atau yang Hari ini Saya sedang Bahas ini Yaitu Menggunakan Salah satu Platform media Sosial yang Paling terkenal Yaitu adalah FB Nah Gitu Jadi Menurut Saya Ini hal yang Menarik gitu Yang bisa kita Kulik ke depan Supaya Kalau Ibaratnya Kita Memperluas Pasar Memperluas Market kita Kita punya Banyak Peralatan Banyak Kendaraan Tempur Untuk Menggempur Pasar Atau Menggempur Mendapatkan Konsumen Lebih banyak Lagi Oke Next Nah Kalau disini Kita Lihat Data Dari Data Portal Dari Data Digital 2021 Perkembangan Digital Di Indonesia Ini Cukup Lumayan Pesat Ya Ini Teman-teman Semua Kawan-kawan Mitra Disini Disini Bisa kita Lihat Ada 200 Juta Pengguna Internet Pada Januari 2021 Ini data Yang dikolek Barusan Aja Belum lama Dan Masih Mungkin Dua bulan Yang lalu Ada 200 Juta Pengguna Internet Dari 200 Juta Itu Terdapat 170 Juta Pengguna Media Sosial Pada Bulan Januari 2021 Dan Hal Yang cukup Signifikan Adalah Pengguna Media Sosial Di Tahun 2020 Sampai 2021 Berarti Disini Kenaikan Media Sosial Ini Cukup Masif Cukup Signifikan Berarti Banyak Orang Sekarang Lebih Melihat Apa ya Digital Ini Media Sosial Ini Sebagai Alat Komunikasi Dan Itu Bisa Sebagai Cara Atau Channel Kita Untuk Memasarkan Produk Yang Akan Kita Jual Oke Next Nah Disini Bisa Kita Lihat Data Sosial Media Yang paling sering Digunakan Di Indonesia Per Januari 2021 Bisa Dilihat Yang Pertama Itu Masih Di Tempat Youtube Karena Youtube Biasanya Banyak Orang Indonesia Lihatlah Video Lihat Apa Mungkin Webinar Atau Informasi Dan Sebagainya Youtube Yang Kedua Whatsapp Yang Ketiga Instagram Yang Keempat Ada Facebook Yang Kelima Twitter Nah Bisa Dilihat Disini Yang Disini Yang Pure Murni Asli Media Sosial Itu Yang Sering Kita Gunakan Itu Adalah Instagram Dan Facebook Kalau Untuk Whatsapp Dan Youtube Kan Itu Kalau Youtube Kan Lebih Untuk Media Sosial Kita Melihat Melihatkan Lebih Melihat Lebih Ke Satu Arah Maksudnya Kita Cuma Melihat Terus Kalau Untuk Whatsapp Kan Biasanya Untuk Media Komunikasi Antara Antara Personal Atau Antara Keluarga Dan Sebagainya Disini Yang Menarik Adalah Instagram Dan Facebook Sama Sama Mempunyai Persentase Hampir Sama Yaitu 86 80an Persen Dan Yang Terakhir Di Lima Besar Ada Twitter Twitter Mungkin Masih Banyak Digunakan Tapi Banyak Digunakan Oleh Kalangan Kalangan Ini Anak Muda Biasanya Tapi Kalau Yang Masif Dan Secara Apa Itu Namanya Secara Umum Yang Digunakan Masih Instagram Dan Facebook Mengapa Sosial Media Ini Sangat Apa Itu Bisa Menjadi Suatu Ini Ya Senjata Bagi Kita Untuk Memasarkan Karena Disini Kita Bisa Lihat Instagram Dan Facebook Ini Merupakan Media Sosial Yang Cukup Berpengarga Untuk Hidupan Sehari-hari Kita Kita Bisa Melihat Orang Lain Upload Update Status Dan Sebagainya Kecenderungan Orang-orang Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Memasarkan Produk Kita Jauh Lebih Dekat Jauh Lebih Apa Itu Lebih Secara Apa Itu Personal Kan Kalau Biasanya Iklan-iklan Secara Konvensional Itu Di TV Terus Atau Atau Di Baran Pavlet Dan Sebagainya Itu Kadang Cuma Ya Lihat Doang Aja Tapi Kalau Secara Media Sosial Yang Sering Kita Pandeng Ini Contoh Instagram Atau Facebook Tiba-tiba Kita Scroll Kita Tertarik Dan Biasanya Kita Wah Apa Ini Kok Kayaknya Menarik Oh Kayaknya Kok Lucu Ya Oh Kayaknya Kok Ini Guna Kita 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 Langsung Kita Kita Langsung Menawarkan Secara Gital Gitu Next Nah Disini Ketika Sosial Media Itu Sudah Menjadi Kesaharian Dari Kita Maka Itu Harus Kita Bindakan Sebagai Salah Satu Cara Atau Tools Dalam Memasarkan Produk Kita Disini Yang Akan Saya Mungkin Jelaskan Adalah Mengenai Beriklan Online Nah Iklan Online Ini Merupakan Teknik Pemasaran Menggunakan Website Menggunakan Online Platform Sebagai Medium Beriklan Satu-satunya Menggunakan Sosial Media Tadi Yang Ada FBS Dan EKS Yang Mungkin Lazim Digunakan Oleh Kita Kita Semua Nah Kenapa Kok Ini Apa Namanya Iklan Secara Melalui Media Sosial Ini Cukup Menarik Untuk Dikulit Yang Pertama Adalah Adanya Fitur Audience Targeting Dimana Di Fitur Ini Kita Itu Akan Diajak Atau Kita Akan Memikirkan Sesuatu Bahwa Kita Bisa Menargetkan Sesuai Apa Yang Kita Inginkan Contoh Seumpama Gini Di FBH Ada yang Namanya Audience Cuma Ini kan Produk Untuk Kepentingan Peribadatan Atau Ibadah Kita sehari Dari Sholat Dan Berhubungan Dengan Muslim Nah Seumpamanya Itu Kita Ambil Audience Audience Itu Lebih Ke Arah Ke Muslim Ke Berhubungan Dengan Muslim Seperti Apa Mungkin Al-Quran Doa Sehari Terus Mungkin Haji Umrah Dan sebagainya Nah Hal-hal Itulah Yang Nanti Si Si Platform Ini Akan Mencarikan Orang-orang Yang memiliki Tertarikan Yang Mirip Atau Sama Dengan Yang Kita Targetkan Jadi Kita Akan Mendapatkan Audience Atau Dalam Apa Ya Maksudnya Consumen Ini Yang Siap Siap Kita Lemparkan Iklan Kita Di Iklan Ini Nanti Akan Sesuai Dengan Target Yang Kita Harapkan Yang Kedua Dapat Memangkatkan Berbagai Format Jalan Dan Tujuan Bisik Anda Berbagai Format Iklan Ini Nanti Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Jadi Kalau Seperti Di FBJ Yang Nanti Saya Akan Terangkan Itu Ada Beberapa Jenis Iklan Itu Kayak Seperti Entar Single Image Atau Terus Video Atau Karosell Dan Sebagainya Nah Itu Adalah Bentuk Bentuk Format Iklan Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Lebih Mengedukasi Atau Sebagai Media Pemasaran Secara Online Gitu Oke Next Nah Dari Itu Semua Sosial Media Ads Yang paling sering Google Adalah Facebook Ad Kenapa Facebook Ad Ini Menjadi Satu Yang Sering digunakan Karena Facebook Ads Ini Kita Tahu Bahwa Hampir Mungkin Setiap Orang Yang punya Smartphone Itu Kan Rata Rata Punya Mas Dan Mbak Di Sini Semua Teman Teman Terutama Facebook Dan Facebook Itu Kalau Dilihat Itu Lebih Menyasar Ke Semua Umur Dari Yang Muda Sampai Yang Tua Itu Semuanya Rata Rata Relatif Punya Dan Sudah Menjadi Hal Yang Apa Ya Lumrah Dan Lajin Di Dunia Pun Facebook Maksimati Nomor Pertama Sebagai Social Media Yang Paling Banyak Dipunyai Oleh Penduduk Dunia Jadi Inilah Yang Bisa Kita Lihat Sebagai Peluang Atau Kita Tangkap Sebagai Suatu Bentuk Pasar Atau Market Yang Sangat Terbuka Lebar Bagi Kita Untuk Memasarkan Produk Sucut Ini Lebih Banyak Lebih Masif Dan Lebih Banyak Menjangkau Semua Kalangan Baik Dari Segi Usia Gender Ataupun Wilayah Gitu Next Nah Bisa Dilihat Disini Ini Gambaran Singkat Mengenai Facebook Facebook Media Sosial Paling Populer Di Dunia Dengan 2,7 Milyar User Per Bulan Yang Itu Aktif Dan Indonesia Merupakan Negara Terbesar Keempat Pengguna Facebook Setelah India Amerika Serikat Dan Brazil Nah Ini Merupakan Suatu Apa ya Suatu Hal Yang Sangat Menarik Dimana Dari 2,7 Itu Tadi Taruhlah Aja Tadi kan Di awal Sempat Disinggung Ada 170 Juta Pengguna Media Sosial Yang ada Di Indonesia Pada Januari 2021 Jika Kita Ambil 80% Berarti Kemungkinan Facebook Mempunyai User Yang Aktif Atau Ada Di Indonesia Sekitar Hampir 150 Juta Bayangin ya Teman-teman 150 Juta Pengguna Atau Orang Yang Itu Kita Gak Apa Gampangnya Kalau Itu Kita Ambil 10% Masih 17 Juta Orang Yang Kalau itu Beli Semua Production Wow Itu Suatu Pencapaian Yang Cukup 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 Apa Namanya Banyak Dan Itu Bisa Kita Melalui Social Media Ads Ini Next Nah Ini Apa Itu Facebook Ads Dan Kelebihannya Next Nah Facebook Ads Adalah Suatu Media Yang 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 Digunakan Oleh Facebook Yang Ditujukan Untuk Menggunakan Facebook Dan Disini Diatur Dalam Sebuah Yang Namanya Facebook Ad Manager Jadi Ketika Kita Menggunakan Yang Kita Beriklan Di Facebook Ads Ini Nanti Yang Akan Kita Lihat Itu Adalah Sebuah Dashboard Yang Dashboard Tukak Gimana Ya Kayak Tampilan Kerja Gitu Yang Itu Yang Bernama Facebook Ad Manager Jadi Disitu Kita Bisa Banyak Mengatur Audiencenya Dari Iklannya Penempatan Dan Sebagainya Itu Diatur Semua Di Facebook Ad Manager Next Nah Kelebihan Dari Facebook Ad Ini Kita Bisa Tahu Yang Pertama Orang Indonesia Menghabiskan Rata-rata Waktu 3 Jam 23 Menit Per Hari Untuk Berselancar Atau Menggunakan Facebook Nah Ini Waktu Yang Cukup Lama Maksudnya Ini Kan 3 Jam Hampir Orang Perhari Itu Menghabiskan Dan Itu Hal Itulah Yang Bisa Kita Kita Bisa Masuki Kita Bisa Beriklan Di situ Kita Bisa Mengedukasi Para Calon Customer Kita Dengan Baik Karena Waktu 3 Jam 30 Menit Atau Hampir 4 Jam Ini Waktu Yang Cukup Lama Orang Scroll Menghabiskan Waktu Gitu Kalau Dia Terpapar Iklan Dan Sebagainya Disitu Kita Bisa Mengedukasi Secara Baik Dan Jikalau Mereka Memiliki Minat Dan Interestinya Sama Maka Mereka Melakukan Ini Apa Namanya Pembelian Atau Minimal Ngontak Ngontak Tanya Tanya Dan Sebagainya Yang Kedua Itu Ada Demografi Yang Beragam Karena Tadi Itu Yang Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Facebook Di Indonesia Ada Mungkin Sekitar Di Atas 100 Juta Pengguna Nah Dari 100 Juta Ini Itu Banyak Demografi Ada Dalamnya Demografi Itu Lebih Kearah Secara Gender Umur Secara Mungkin Karakteristik Karakteristik Yang Lain Disini Berdasarkan Data VR Sosial Tahun 2018 Terbagi Menjadi Dua Ini Untuk Gender 56% Itu Laki-laki Dan 44% Misalnya Adalah Pemulau Dan Kita Tahu Bahwa Biasanya Kan Kalau Di Facebook Ini Banyak Mak-mak Jadi Ibu-ibu Ini Biasanya Mempunyai Hobi Belanja Yang Cukup Baik Cukup Ganas Juga Kalau Di Penjualan Atau Memasakkan Buda Kita Jauh Lebih Baik Lagi Itu Terus Yang Ketiga Target Spesifik Nah Target Spesifik Tadi Seperti Yang Dinas Saya Menanya Tentang Kita Bisa Menargetkan Mungkin Tempat Wilayah Terus Umur Kesenangan Mereka Apa Dan Itu Akan Lebih Mendekatkan Atau Memasakkan Buda Kita Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kan Tidak Mungkin Maksudnya Produk Cucut Apa Sajadah Ini Kita Tawarkan Kepada Orang Orang Yang Maksudnya Kayak Kemakanan Mungkin Bisa Tapi Kurang Tepat Lebih Tepatnya Orang Orang Yang Senang Ibadah Atau Orang Orang Yang Satu Apa Satu Peryakinan Islam Semua Itu Kita Bisa Atur Di Dalam FB Ini Jadi Lebih Bisa Mengelompokkan Calon Customer Kita Lebih Baik Lagi Yang Teng Ini Banyak Sekali Di sini Dijelaskan Bahwa Ada Yang Untuk Traffic Yang Tegel Untuk Mengumpulkan Leads Ada Yang Aplikasi Atau Sampai Ke Pembelian Atau Purchase Nah Enaknya Di FBS Itu Yaitu Tadi Kita Bisa Menyesuaikan Sesuai Apa Yang Kita Inginkan Jadi Kalau Kita Itu Mau Memperkenalkan Produk Kita Dulu Kita Bisa Membaga Dengan Brand Awareness Atau Kesadaran Produk Terus Kalau Untuk Mendapatkan Traffic Ini Biasanya Kita Arahkan Setelah Jalan Customer Itu Tadi Suka Dengan Iklan Kita Mereka Akan Put Nah Kita Bisa Arahkan Kemana Mungkin Ke Landing Page Atau Ke Website Atau Ke Akun Marketplace Juga Bisa Terus Yang Selanjutnya Adalah Mengumpulkan Leads Nah Mengumpulkan Leads Disini Itu Leads Itu Kayak Gimana Data Calon Customer Yang Masih Mentah Biasanya Berisi Nama Atau Berisi Nomor Telepon Yang Suatu Saat Kita Bisa Follow Up Lagi Terus Ada Download Aplikasi Biasanya Kalau Orang Ada Menjual Aplikasi Terus Yang Terakhir Ada Pembelian Untuk Setelah Orang Klik Terus Disitu Ada Pembelian Ada Interaksi Habis Itu Mereka Langsung Bayar Atau Membeli Produk Kita Dengan Baik Oke Next Kapan Kita Bisa Menggunakan Facebook Ad Ini Menarik Ya Maksudnya Kapan Bisa Menggunakan Facebook Ad Apakah Semua Orang Bisa Menggunakan Facebook Ad Jawabannya Adalah Bisa Nah Kapan Bisa Menggunakan Facebook Ad Ini Facebook Ad Itu Yang Pertama Harus Mempunyai Next Nah Sebelum Mengotaskan Facebook Ad Yang pertama Kalian Yang kita Buat Adalah Kita Harus Membuat Yang namanya Facebook Page Atau Halaman Facebook Jadi Guna Halaman Facebook Ini Adalah Mungkin Lebih Analoginya Sebagai Tampilan Atau Toko Di marketplace Gitu Jadi Kalau Kita Punya Marketplace Kita Bisa Bikin Akun Kan Nah Habis Bikin Akun Kita Langsung Masuk Kita Bikin Shop Atau Bikin Tokonya Hampir Sama Jadi Disini Di Facebook Itu Kita Harus Membuat Alaman Facebook Page Terlebih Dahulu Nanti Itu Diisi Semuanya Kalau disini Gambar Disini Nanti Bisa Milih Atau Bisnis Atau Merk Atau Masyarakat Itu Tergantung Yang 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 Mau dipilih Jualan Yang Mungkin Kita Lebih Milih Ke Bisnis Atau Merk Oke Next Nah Terus Setelah Nanti Membuat Tadi Facebook Page Tadi Atau Alaman Facebook Gimana Cara Membuat Iklan Di Facebook Ad Nanti Setelah Kita Membuat FP Itu Nanti Kita Akan Disuruh Mengisi Banyak Data Biasanya Ya Biasanya Data Itu Semacam Ada Akun Terus Habis Itu Pembayaran Dan Sebagainya Tapi Disitu Nanti Gampang Cuma Tinggal Apa Namanya Ada Opsi Masing-masing Yang bisa Diisi Secara Mudah Terus Setelah Itu Semua Beres Nanti Kita Akan Masuk Yang Namanya Facebook Ad Manager Nah Disinilah Di Facebook Ad Manager Inilah Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membuat Iklan Tagi Next Yang Pertama Yang Pertama Buka Facebook Ad Manager Nah Disini Buka Facebook Ad Manager Dan Pastikan Anda Sudah Login Ke Akun Facebook Jadi Gak Bisa Ketika Kita Buka Apa Akun Facebook Ad Manager Ini Tanpa Kita Login Jadi Kita Harus Login Habis itu Kita Baru Masuk Facebook Ad Manager Nah Disini Nanti Ini Merupakan Gambaran Sekilas Dari Facebook Ad Manager Yang Pertama Disitu Ada Nanti Ada Campaign Set Iklan Dengan Iklan Kalau Bahasa Mungkin Campaign Ad Set Dan Ad Nah Ini Merupakan Tampilan Awal Tapi Pertama Mungkin Yang Nanti Akan Diklik Itu Nanti Di Sebelah Kiri Itu Ada Tombol Apa Itu Buat Itu Nah Disitu Nanti Akan Diarahkan Untuk Pertama Kali Membuat Iklan Tapi Itu Baru Di Depan Ya Maksudnya Itu Kayak Nama Iklan Terus Apa Aja Iklan Yang Maut Kita Apa Itu Kita Pilih Terus Next Nah Yang Dua Tadi Kan Ketika Yang Pertama Tadi Kan Udah Masuk Alaman Facebook Manager Ketika Udah Masuk Manager Terus Kita Pilih Buat Nanti Akan Diarahkan Kesini Yaitu Ketujuan Iklan Kita Disini Ada Tiga Kolom Besar Yang Pertama Ada Ini Mengenai Kesadaran Atau Awareness Yang Kedua Ada Pertimbangan Yang Ketiga Ada Konversi Ini Dalam Versi Bahasa Indonesia Nanti Kalau Bahasa Inggris Mungkin Ada Sedikit Perbedaan Bahasa Nah Tapi Secara Umum Kesadaran Ini Biasanya Kita Gunakan Ketika Kita Mau Awal Membuat Atau Mengenalkan Brand Ini Secara Luas Terlebih dahulu Jadi Barat Kita Promosi Brand Dahulu Jangan Ujuk Kita Buru Buru Langsung Jual Jadi Kesadaran Ini Biasanya Setelah Kita Membuat FP Tadi Kita Langsung Mengisi Deskripsi Dan Sebagainya Terus Mulai Post Postingan Itu Bisa Kita Masukkan Atau Kita Iklankan Di Brand Awareness Atau Kesadaran Ini Jadi Nanti Disitu Akan Menyasar Atau Mengedukasi Pelanggan Pelanggan Kita Atau Calon Customer Kita Mengenai Brand Brand Kita Ini Apa Sih Merek Apa Sih Ini Jadi Orang Lebih Apa Ya Lebih Mengenal Lagi Dari Merek Yang Kita Tawarkan Yang Kedua Ada Pertimbangan Nah Disini Ada Banyak Sekali Yaitu Lalu Litas Kunjungan Terus Interaksi Pemasangan Aplikasi Video Atau Pembuatan Prospek Nah Tadi Seperti Yang Dibahas Di Depan Kan Tadi Bisa Pressbook Ad Ini Bisa Kita Pilih Sesuai Dengan Tujuan Iklan Kita Nah Di Pertimbangan Ini Ini Sudah Mulai Masuk Nih Di Tujuan Iklan Kita Tujuan 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 Lalu Litas Kunjungan Itu Bisa Traffic Kalau Teman-teman Disini Punya Website Atau Punya Landing Page Atau Yang Lain Bagainya Itu Bisa Untuk Meningkatkan Traffic Atau Kunjungan Ke Website Yang Dipunyai Interaksi Itu Lebih Ke Arah Satu Dua Orang Pemasangan Aplikasi Download Aplikasi Tadi Penayangan Video Video Views Atau Orang-orang Bisa Melihat Video Yang Kita Tampilkan Atau Kita Tawarkan Dan Pembuatan Prospek Itu Ada Lead Generation Jadi Itu Lebih Mengarah Ke Kita Mengumpulkan Data-data Konsumen Secara Otomatis Terus Yang Terakhir Ini Yang Biasa Yang Digunakan Di Facebook Ini Karena Untuk Semua Yang Kita Lakukan Memperoleh Dapatkan Yang Namanya Konversi Nah Disini Ada Tiga Konversi Penjualan Catalog Atau Penjualan Toko Nah Biasanya Yang Digunakan Itu Di Konversi Ini Kalau Langsung Untuk Kalau Semuanya Telah Dilakukan Itu Kita Bisa Langsung Menjual Di Bagian Konversi Kita Bisa Milih Salah Satu Dari Ketiga Dari Ada Berapa Ini Mungkin Ada Sekitar Sepuluh Atau 12 Itu Yang Di bawah Ada Lagi Itu Tipikal Tujuan Iklan Kita Next Nah Di sini Ketika Tadi Sudah Memilih Jenis Iklan Nanti Facebook Akan Menghadirkan Atau Menampilkan Pilihan Iklan Yaitu Ada yang Uji Split Atau Optimal Anggaran Jadi Di Facebook Itu Kan Ada Dua Jenis Anggaran Jadi Yang Pertama Adalah Ada Namanya Anggaran Di campaign Atau Anggaran Di Campanye Ada yang Anggaran Di Adset CBO Campaign Budget Optimization Dan ABO Adset Budget Optimization Perbedaan Kalau Kalau Untuk Adset Untuk Campaign Budget Ini Biaya Iklan Itu Kita Tempatkan Di Awal Jadi Nanti Biaya Iklan Itu Akan Otomatis Disebarkan Oleh Facebook Sendiri Nah Untuk Yang Satunya Di Adset Budget Hampir Mirip Tapi Ini Kita Bagi-bagi Semuanya Dalam Satu Iklan Tadi Sorry Satu Campaign Tadi Tidak Tiga Adset Namanya Kalau Satu Campaign Itu Kita Kasih 90.000 Untuk Campaign Budget Tapi Kalau Namanya Di Adset Budget Itu Kita Kasih 30.000 30.000 30.000 Per Adset Nah Perbedaannya Cuma Disitu Untuk Pengoptimalisasi Anggaran Dan Ujis Nah Tadi Itu Untuk Masalah Anggaran Terus Yang Lainnya Disini Adalah Anggaran Harian Ada Atau Satu Lagi Ada Yang Anggaran Selamanya Anggaran Ini Adalah Anggaran Ketika Kita Keluarkan Harinya Seumpama Kita Mau Iklan Hari Ini 100.000 Berarti 100.000 Itu Adalah Biaya Yang Kita Facebook Untuk Mengiklankan Iklan Kita Tapi Bisa Juga 100.000 Itu Untuk Mungkin Satu Minggu Atau Selamanya Tergantung Anggaran Yang Kita Pilih Gitu Next Nah Ini Yang Keempat Ini Masuk Di Bagian Ad Set Atau Bagian Kalau Tadi Itu Di Bagian Awal Di Bagian Kampanye Bagian Indukan Jadi Di Facebook Ad Ini Ada Tiga Bagian Yang Pertama Bagian Utama Itu Yang Kedua Itu Itu Namanya Adset Yang Terakhir Itu Namanya Ad Atau Iklan Jadi Baratnya Kayak Gerpong Kayak Suatu Rangkan Kereta Kempen Itu Ibaratkan Sebagai Lokatifnya Yang Mengangkut Banyak Gerpong Nah Gerpong Ini Dalam Rangkaian Itu Merupakan Si Adset Ini Tadi Nah Adset Ini Tadi Dalam Adset Ini Ada Ad Penumpang Penumpang Nah Jadi Analoginya Seperti Itu Secara Sederhananya Nah Ini Disini Yang Nomor Empat Ini Ada Tulis Nama Iklan Dan Pilih Tujuan Prafik Kenapa Harus Dipilih Kenapa Sorry Kenapa Ditulis Nama Iklan Karena Untuk Membedakan Antara Adset Satu Dengan Adset Yang Lain Dan Analoginya Seperti Gerpong Kalau Gerpong Ini Kita Nggak Namain Kadang Kita Bingung Ada Mungkin Kalau Kita Ada Sebuah Gerpong Kalau Gerpong Semuanya Kita Namainya Ngawur Apa Acak Kita Bingung Nah Disini Di Gerpong Gerpong Ini Di Adset Ini Kita Namain Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Gerpong Satu Ini Indonesia Terus Gerpong Dua Mungkin Jakarta Gerpong Tiga Bado 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 Sebagainya Itu Sebagai Perumahan Aja Terus Habis Itu Disini Lalitas Kunjung Disitu Ada Empat Yaitu Sistus Web Aplikasi Messenger Atau Whatsapp Nah Ini Nanti Adalah Tempat Dimana Setelah Orang Itu Melihat Iklan Kita Orang Kan Biasanya Tertarik Nah Kalau Tertarik Kita Mereka Klik Mereka Akan Mengarah Ke Apa Kalau Disini Ada Yang Pertama Situs Web Biasanya Kita Bisa Berupa Landing Page Atau Halaman Product Bisa Juga Di Website Terus Untuk Aplikasi Biasanya Untuk Download Aplikasi Messenger Itu Menggunakan Fasilitas Facebook Messenger Biasanya Kalau Yang Terakhir Itu Whatsapp Nah Disini Biasanya Ini Whatsapp Yang Tertera Di Halaman Facebook Tadi Nah Biasanya Kalau Seumpama Teman-teman Yang Landing Page Atau Punya Link Link Kayak Link Tree Atau Bagaimana Bisa Milih Yang Situs Web Gitu Dan Ya Banyak Yang Bisa Dikulik Dari Sini Oke Yang Yang Dibawah Ini Itu Materi Iklan Dinamis Kalau Itu Kita Hidupkan Di Bagian Ini Di bagian Iklan Di bagian Terakhir Yaitu Bagian Iklan Next Nah Ini Yang Kelima Ini Yang Menurut Saya Paling Penting Ya Yaitu Tentukan Target Audience Kenapa Ini Saya Bilang Paling Penting Di bagian Adset Ini Karena Disinilah Kita Mempergunakan Strategi Kita Dengan Baik Kenapa Saya Bilang Begitu Ya Kayak Tadi Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Kita Harus Menetapkan Target Spesifik Untuk Konsumen Yang Akan Kita Raih Disini Bisa Kita Pilih Nanti Ada Lokasi Lokasi Itu Bisa Terperinci Sampai Kota Dan Itu Di Kota Pun Kita Bisa Atur Jarak Sumpama Pilih Kota Jakarta Nanti Di Jakarta Itu Bisa Atur Radius Terus Bisa Kita Exclude Atau Include Jadi Exclude Itu Kita Bisa Sisihkan Seumpama Kita Pilih Lokasi Ini Indonesia Terus Ada Beberapa Daerah Yang Mungkin Sulit Espedisi Mungkin Sulit Dalam Pengiriman Kita Tidak Sertakan Karena Nanti Ketika Kita Sertakan Itu Akan Terpapar Ketika Ada Orderan Dari Sana Mungkin Akan Sulit Maka Kita Tidak Mau Ambil Risiko Makanya Itu Bisa Kita Include Seumpama Untuk Daerah Timur Kayak Di Bagian Maluku Apapun Terkadang Espedisi Sedikit Lebih Mahal Dan Ada Yang Daerah Beberapa Yang Bisa Kita Include Terus Yang Kedua Ada Minat Dan Perilaku Nah Ini Penting Juga Minat Dan Perilaku Minat Dan Perilaku Ini Seperti Saya Bilang Tadi Di Depan Kalau Kita Menjual Barang Ini Sesuai Dengan Frekuensinya Pembeli Itu Akan Memudahkan Kita Ambil Contoh Sujud Sujud Produk Ibadah Produk Daily Equipment Peratasi Hari-hari Untuk Ibadah Ketika Kita Iklankan Kepada Orang Yang Senang Memasak Itu Cocok Apa Tidak Gitu Mungkin Bisa Cocok Mungkin Bisa Tidak Tapi Kemungkinan Cocoknya Kan Lebih Sedikit Daripada Tidak Karena Interes mereka Kesenangan Mereka Memasak Bukan Kesenangan Untuk Beribadah Gitu Mungkin Seperti Itu Nah Kalau Disini Di Minat Ini Tadi Kita Bisa Menarget Orang Sesuai Dengan Perilaku Mereka Minat Mereka Semua Tadi Yang Kita Bilang Di Awal Bahwa Produk Sujud Produk Untuk Ibadah Nah Ketika Produk Ibadah Berarti Kita Bisa Mengambil Minat Yang Hampir Mirip Atau Sama Contoh Untuk Kita Bisa Ambil Minat Orang Yang Ingin Haji Ingin Umroh Ingin Sholat Ingin Berdoa Atau Sajadah Atau Yang lain Sebagainya Hijab Dan Apapun Itu Banyak Yang Sama Atau Berhubungan Dengan Minat Calon Konsumen Kita Terus Perilaku Disini Biasanya Perilaku Ini Nanti Itu Ada Beberapa Yang Mungkin Bisa Kita Pakai Contoh Perilaku Itu Seperti Gini Ada Kecenderungan Orang Halo Gimana Mas Ada Gengguan Jadi Untuk Apa Untuk Perilaku Ini Perilaku Ini Kita Bisa Mengategorikan Orang Orang Yang Memiliki Perilaku Yang Orang Orang Yang Senang Belanja Online Kita Bisa Masukkan Disitu Online Shopping Nah Itu Facebook Akan Mengelompokkan Orang Orang Yang Senang Beranja Secara Online Itu Mereka Algoritma Mereka Sudah Tahu Dan Iklan Kita Akan Tersasar Ke Orang Orang Tersebut Jadi Kemungkinan Iklan Kita Dan Produk Kita Itu Nyampe Ke Mereka Terus Berasih Mereka Dengan Begitu Orang Yang Memiliki Frekuensi Atau Minat Yang Sama Tadi Dan Untuk Terjadi Suatu Pembelian Purchasing Itu Akan Semakin Lebih Besar Nah Gitu Dan Itu Banyak Bisa Dieksplore Teman-teman Semuanya Nanti Disitu Akan Banyak Pilihannya Kalau Disini Kan Ini Pilihan Besar Kayak Bisnis Industri Atau Bagian Hiburan Hobi Karga Hubungan Makanan Minuman Dan Banyak Masih Banyak Yang Bisa Dieksplore Oke Next Nah Yang Ketam Ini Adalah Tentukan Penempatan Dan Pilih Jadwal Tayang Iklan Nah Ini Tadi Di Bagian Kelebihan Facebook Ad Sesuai Dengan Tujuan Ini Kita Tahu FB Ini FB Ad Ini Mempunyai Salah Satu Kelebih Mungkin Tidak Saya Tulis Tadi Di Awal Yaitu Bisa Ditempatkan Di Beberapa Platform Turunan Dari Facebook Sekedar Info Facebook Ini Itu Berafisiliansi Atau Mempunyai Turunan Beberapa Media Sosial Contoh Yaitu Instagram Dan Whatsapp Instagram Dan Whatsapp Itu Satu Bendera Di Bawah Facebook Jadi Ad Ini Ketika Kita Maka Facebook Ad Kita Bisa Mengiklankan Di Instagram Dan Platform Platform Yang Ada Di Bawah nya Nah Ketika Kita Memilih Yang Automatic Ini Disini Ada Dua Penempatan Otomatis Yang Satunya Edit Penempatan Kalau Bahasa Inggris Biasanya Automatic Placement Sama Manual Placement Nah Kalau Penempatan Ini Nanti Penempatannya Akan Dilakukan Oleh Facebook Jadi Kita Tidak Bisa Atur Jadi Kita Ditempatin Di Semua Platform Turunannya Itu Jadi Kita Kita Ketika Milih Yang Penempatan Matis Ini Nanti Iklan Kita Akan Berada Di Facebook Dan Berada Di Instagram Namun Ketika Kita Memilih Yang Edit Penempatan Ini Kita Bisa Atur Penempatan Iklan Kita Contoh Kalau Penempatannya Ingin Di Story Aja Bisa Atau Penempatannya Di Feed Atau Di Timeline Juga Bisa Jadi Itu Bisa Atur Atur Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Nah Terus Yang Untuk Jadwal Atau Jadwal Itu Ada Dua Yaitu Ada Jadwal Automatic Dan Ada Jadwal Manual Di Automatic Jadwal Itu Biasanya Itu Selama 24 Jam Atau Satu Hari Jadi Satu Hari Facebook Akan Mengiklankan Dari Jom 12 Malam Sampai Jom 12 Malam Lagi Itu Dihitung Satu Hari Jadwal Iklan Tapi Disitu Kita Juga Atur Jadwal Sendiri Seumpama Kita Tahu Waktu Waktu Orang Indonesia Belajar Jam Berapa Aja Seumpama Waktu Terbaik Mulai Jam 7 Pagi Sampai Jam 8 Malam Kita Atur Mulai Iklan Kita Nyala Jam 7 Pagi Sampai Jam 8 Malam Pun Bisa Banget Tapi Kita Jangan Pilih Yang Otomatik Tapi Pilih Yang Bisa Edit Edit Atau Manual Edit Atau Yang Satunya Adalah Time Schedule Next Nah Ini Yang Ketujuh Adalah Pilih Formal Iklan Dan Siap Jalankan Iklan Nah Seperti Analogi Tadi Ketika Kan Tadi Yang Pertama Campaign Sebagai Lokomotif Ad Set Atau Itu Sebagai Gerbong Nah Inilah Isi Dari Gerbong Itu Atau Iklan Di Bagian Ads Atau Iklan Itu Nah Dipilih Formal Iklan Ini Nanti Disini Akan Ada Beberapa Pilihan Ada Iklan Dalam Bentuk Video Atau Iklan Dalam Bentuk Gambar Atau Dua Duanya Pun Bisa Jadi Disini Nanti Ada Yang Disitu Yang Di Bagian Bawah Itu Pilih Gambar Tulis Autocopy Wedding Dan Masukkan Tautan Yang Dipasuk Disitu Kalau Yang Tertera Di Gambar Ini Merupakan Format Penampilan Iklan Ada Karusel Ada Gambar Tunggal Video Tunggal Tayangan Slide Dan Yang Yang Menarik Copy 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 Wedding Atau Di Instagram Kayak Capsul Nya Gitu Terus Yang Terakhir Masukkan Tautan Atau Link Jadi Kalau Teman-teman Punya Link Apa Memangnya Apa Punya Link Atau Punya Landing page Atau Website Itu Bisa Ditautkan Disitu Jadi Ketika Ketika Iklan Ini Nanti Diluncurkan Atau Dirilis Ke Timeline Facebook Atau IG Jadi Ketika Teman-teman Mungkin Pernah Nggak Lihat Story Di Setelah Dua Tiga Story Punya Teman Atau Follow Gitu Kan Biasanya Ada C-more Sweep up Nah Kayak Gitu Ketika Kita Sweep up Itu Atau Kita Klik C-more Itu Kan Biasanya Kita Diarahkan Ke Ini Mereka Halaman Produk Mereka Atau Website Mereka Nah Itulah Yang Ditautkan Di Masukkan Jadi Itu Merupakan Seperti Apa ya Halaman Apa namanya Halaman Produk Kita Tawarkan Disitu Tentang Produk Kita Tentang Offering Dan Lain Next Nah Ini Tadi Jenis-jenis Yang Ditampilkan Di Gambar Ada Karoselle Gambar Tunggal Video Tunggal Tayangan Slide Dan Koleksi Kalau 1-3 Itu Yang Karoselle Gambar Tunggal Dan Video Tunggal Itu Biasanya Nanti Di Iklan Facebook Akan Seperti Penayan Ya Ketika Kita Lihat Iklan Ada Video Yang Jalan Terus Atau Gambar Yang Kita Bisa Klik Terus Yang Ketik Yang Ketik Ada Tayangan Slide Nanti Itu Itu Di Bagian Facebook Ada Namanya Video Ad Question Apa-apa Itu Kalau Kalau Nggak Salah Itu Iklan Dengan Gambar Video Hingga 10 Gambar Dan Itu Biasanya Ada Jadi Di Facebook Juga Udah Menyediakan Template Tertentu Yang Bisa Kita Edit Bisa Kita Ini Bisa Kita Mainkan Kita Bisa Edit Semua Kita Untuk Menampilkan Iklan Yang Terbaik Yang Terakhir Itu Koleksi Kalau Itu Iklan Dapat Gabungan Gambar Dan Video Ini Jarang Digunakan Tapi Juga Bisa Juga Digunakan Biasanya Untuk Yang Punya Toko Secara Online Gitu Next Nah Setelah Tadi Kita Banyak Panjang Lebar Tentang Mengenai Teknik Facebook Ad Penjelasan Dasar Tentang Facebook Ad Ini Yang Mungkin Sebagai Gongnya Yaitu Gimana Strategi Untuk Meraih Satu Juta Dari Facebook Ad Next Nah Ketika Kita Tadi Sudah Membuat Iklan Dengan Baik Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Bereksperien Dengan Audience Targeting Yang Saya Bilang Tadi Yang Paling Penting Dalam Iklan Ads Itu Bukan Yang Paling Penting Sih Mungkin Bagian Penting Adalah Audience Yaitu Ketika Kita Menyamakan Kesenangan Atau Interes Hinda Yang Kita Jual Dengan Calon Konsumen Kita Dengan Harapan Untuk Memperoleh Hasil Audit Yang Baik Dan Menghasilkan Penjualan Atau Profit Yang Kedua Ada Yang Namanya Facebook Facebook Sebagai Pelacak Data Jadi Pelacak Data Ini Penting Digunakan Di Facebook Ads Karena Pelacak Data Ini Akan Merekam Data Data Pengunjung Atau Orang Yang Melihat Iklan Kita Seumpama Kita Iklan Kita Itu Bisa Kita Analisa Maksudnya Kita Bisa Analisa Oh Iklan Ini Bagus Apa Enggak Oh Ini Ada Kurang Apa Enggak Oh Ini Ini Gambarnya Bagus Oh Ini Ini Orang Banyakan Pakai Android Daripada Pakai iPhone Dan Sebagainya Itu Bisa Itu Karena Adanya Facebook Facebook Ini Jadi Facebook Pizzle Ini Akan Merekam Semua Data Calon Konsumen Kita Dan Kita Bisa Analisa Per Bagian Masing-masing Ini Lebih Ketika Tadi Yang Teman-teman Bisa Lihat Di Bagian Terakhir Itu Yang Apa Namanya Di Bagian Ads Itu Ada Pesan-pesan Atau Gambar-gambar Atau Copywriting Yang Membuat Orang Itu Tertarik Dan Ingin Membeli Produk Kita Nah Itu Bisa Dikulik Banyak Hal Di Sini Di Conta Menarik Dan Klik Apple Ini Biasanya Kalau Teman-teman Lihat Dulu Di Biasanya Banyak Yang Wow Ini Jadi Sultan Apa Terus Banyak Hal Hal Yang Klik Apple Jadi Orang Ketika Lihat Iklan Itu Langsung Apa Ini Loh Terus Dia Langsung Klik Gitu Apa Kok Gambarnya Bagus Kayaknya Kok Menarik Nah Dia Langsung Melakukan Action Yaitu Klik Dan Masuk Ke Halaman Produk Kita Terus Yang Keempat Adalah Perjelas Ukur Fuma Sisa Bertahap Kenapa Hal Ini Harus Dilakukan Karena Yang Saya Bilang Tadi Kita Kan Facebook Ad Ini Kita Menggunakan Yang Namanya Campaign Tadi Yang Ibarat Kita Menjalankan Suatu Rangkaian Kereta Yang Ada Lokomotif Ada Gerbong Dan Ada Penumpang Itu Penumpang Itu Berupa Ad Satu Iklan Tadi Ketika Kita Meluarkan Biaya Ketika Meluarkan Kita Menawarkan Produk Ini Kan Ada Data Itu Bisa Kita Kolektif Bisa Kita Kumpulkan Dan Bisa Kita Analisa Sampai Pada Tidak Tertentu Nanti Kita Akan Mendapatkan Yang Namanya Winning Campaign Apakah Itu Winning Campaign Campaign Yang Benar-benar Profit Secara Data Dan Secara Penjualan Jadi Itu Bisa Kita Gunakan Berkali-kali Dan Orang Udah Terbius Dengan Iklan Kita Yaitu Namanya Winning Campaign Sehingga Memudahkan Kita Dalam Memperoleh Profit Atau Memperoleh Keuntungan Sebagaimana Iklan Kita Lucurkan Seperti Itu Next Nah Ini Ini Contoh Aja Ini Contoh Performa Iklan FBH Disini Bisa Kita Lihat Ada Beberapa Parameter Yang Di Ini Yaitu Ada CVC Ada CPR Ada Jumlah Lead Ini Merupakan Satu Gambaran Ya Dan Parameter Parameter Ini Cuma Parameter Sedikit Tiga Parameter Itu Yang Cost Per Result CPC Dan CTR Itu Cukup Penting Juga Kalau Cost Per Result Itu Biaya Biaya Satu Perhasil Kalau CPC Itu Biaya Orang Satu Kali Ngeklik Yang CTR Itu Adalah Presentase Dari Tayangan Iklan Dibagi Orang Yang Mengklik Iklan Kita Kalau CPR Kalau Semakin Dia Semakin Lebih Murah Berarti Semakin Bagus Semakin Efisen Juga Buat Iklan Kita Kalau Cisi Kalau Orang Banyak Ngeklik Berarti Biayanya Juga Semakin Lebih Murah Kalau CTR Itu Kalau Akal Presentasinya Makin Tinggi Berarti Iklan Yang Kita Buat Itu Sudah Cocok Dan Klik App Bagi Konsumen Dan Angkanya Harus Lebih Bagus Dia Di atas Dua Bagaimana Dikasakan Bagus Dan Ini Bukan Sebagai Patoan Jadi Ini Hasil Ini Didatakan Setiap Individu Berbeda Jadi Kembali Lagi Ketadi Kita Kita Ketika Kita Meluncurkan Iklan Iklan Kita Harus Evaluasi Tabari Kita Lihat Data Terus Kita Lihat Juga Bagaimana Traffic Masuk Ke Kita Dan Yang Terpenting Adalah Penjualannya Apakah Itu Bagus Iklan 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 Ini Masih Layak Di Running Seperti Itu Next Nah Ini Untuk Ilustrasi Gimana Cara Mencapai 100 Juta Dengan Edge Ini Gambaran Sederhananya Teman Teman Atau Kawan Kawan Mitra Sungainya Disini Saya Menggambarkan Disini Secara Sederhan Aja Untuk Skenario Enduser Asumsi Sederhananya Gini Disini Kan Di Sajadah Lipat Ada Tiga Tiga Macem Ada Reguler Ada Yang Big Ada Yang Kit Untuk Menyapai 100 Juta Kalau Untuk Reguler Kita Harus Mendapatkan 593 Pitches Untuk Bit 530 Dan Kit 741 Nah Hasil Relata Dari Ketiga Tipikal Sajadah Itu Dapatkan 625 Kan Kita Akan Mendekati Momentum Lebaran Dan Ramadhan Dan Biasanya Orang Akan Lebih Banyak Belanja Atau Konsumsi Tiap Orang Terutama Di Negara Negara Muslim Akan Meningkat Tajam Biasanya Di Sebulan Sampai Tiga Minggu Atau Satu Minggu Sebelum Lebaran Itu Orang Banyak Untuk Belanja Terutama Orang Indonesia Kan Orang Indonesia Mesti Memanfaatkan Momentum Lebaran Ini Sebagai Ajang Untuk Belanja Entah Itu Belanja Bajo Belanja Dan Banyak Mereka Banyak Mendapatkan Bonus Bonus Seperti THR Atau Dari Sebagainya Nah Disini Saya Menggunakan Dua Opsi Yang Pertama Paket Paket Keluarga Dengan Isi Empat Atau Paket Paket Pasangan Dengan Dua Peaches Nah Jika Kita Menjual Produk Sujud Berupa Sajidah Lipat Ini Tadi Dengan Menggunakan Paket Keluarga Yang Berisi Empat Peaches Berarti Itu Bisa Kita Harus Mendapatkan Closingan Sebanyak 157 Kalau Untuk Pasangan Berarti Kita Harus Mendapatkan Closingan 300 Nah Untuk Mendapatkan Closingan Tersebut Kita Harus Menyedihkan Atau Orang Yang Masuk Kita Itu Atau Lead Itu Tadi Terus 30% Dari Jumlah Lead Berarti Kalau Itu 30% Berarti Kita Harus Mengalikan 3 Dari Jumlah Closingan Yang Ada Maka Untuk Paket Keluarga Bisa Kita Kalikan Sekitar 157 Closingan Tadi 3x 3,5 3,5 Itu Tadi Karena Itu Jumlah Lead Ada 30% Menjadi Closingan Berarti Disini Kita Harus Butuh 550 Lead Untuk Mencapai 157 Closingan Kalau Untuk Yang Paket Pasangan Itu Kita Kita Membutuhkan 110 Lead Untuk Mencapai Closingan 300 Dan Untuk Mencapai Angka 100 Juta Tadi Menggunakan FBH Ini Merupakan Skenario Atau Ilustrasi Bagaimana Mendapatkan Cara Secara FBH Jadi Inilah Bisa Teman-teman Lihat Teman-teman Amati Juga Nanti Untuk Sebagai Gambaran Gimana Cara Mendapatkan 100 Juta Dengan Menggunakan Platform FBH Next Nah Terima kasih Teman-teman Itu tadi Sedikit Penjelasan Dari saya Semoga Bermanfaat Kalau ada Pertanyaan Bisa Langsung Ke kolom Chat Atau Yang Langsung Bertanya Aja Nanti Saya Bisa Jawab Dengan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Ke Bapak Mahindra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Mas Agus Penjelasannya Untuk Materi malam ini Bagus Luar biasa Materi yang disampaikan Oleh Mas Agus Ini Hanyalah materi Pengenalan Dasar Ya Facebook Ads Dan Instagram Ads Menggunakan Platform Facebook Manager Baik Teman-teman Silahkan Seperti biasa Jika ada Pertanyaan Bisa langsung Disampaikan Di Room chat Ya Nanti Kita akan Bantu Jawab Sebelumnya Kita Masuk Menjawab Pertanyaan Kita akan Masuk Sesi yang berikutnya Langsung Sese Ya kalau tipikal Webinar Disujud Kita tidak Banyak Bahasa-bahasi Ya Kita langsung Saja ke Poinnya Jadi materi Yang kedua Akan disampaikan Oleh Mas Aang Beliau Adalah Mitra Bisnis Sujud Yang Mendapatkan Prestasi Progres Bisnis Ya Luar biasa Kurang lebih Tiga ratusan Persen Ya Saya tahu Persis Karena kita Pegang data Ya Jadi kami Pegang data Sales Semua teman-teman Mitra Ini Kita tahu Persis Siapa yang Progresnya Luar biasa Dan seterusnya Namun Sebelumnya Saya juga Perlu Mengapresiasi Ya Hari ini Ini hari Apa ya Hari Rabu ya Hari yang Luar biasa Penuh berkah Dari Allah Alhamdulillah Ya Saya juga Ucapkan selamat Untuk Kak Nunung Ya Beliau juga Mitra Bisnis Sujud Hari ini Closing 200 Species Kemudian Selamat juga Untuk Kak Melina Salah satu Tim Customer Service Dinamaker Sujud Company Kak Melina Juga Barusan Tadi Sore ya Closing 300 Species Itu dari Singapura Ya Kemudian Siapa lagi ya Dan masih Banyak lagi Nanti Insyaallah Tabungan Closingan ya Next ya Dan saya percaya Teman-teman yang ada Di sini Juga pasti punya Tabungan Closingan yang luar biasa Amin Teman-teman Nah Kalau tadi kita belajar Dari Mas Agus Ya Selaku In-house team Dari sujud company Selaku Senior Advertiser Nah sekarang Di sesi yang kedua Kita akan belajar Dari pelaku Bisnisnya langsung Ini adalah Teman saya Beliau teman saya Cukup lama Lama 10 tahun lebih Kami kenal Saya sangat Apa ya Sangat salut Apreciate Kepada beliau Karena beliau Di awal-awal Menjalankan bisnis Sujud ini Banyak sekali Penolakan Banyak sekali Menerima penolakan Bahkan Banyak juga Menerima PHP PHP ya Memberi harapan Palsu Maksudnya Janji mau beli Ternyata tidak jadi Tapi Satu-satunya yang Saya belajar dari beliau Adalah Semangat yang Pantang menyerah Dan Mentalnya cukup Tangguh lah Nah kita akan Belajar langsung Tidak perlu berlama-lama Halo Mas Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Nah ini dia Oke Malam ini kita Abis Berlaku lagi Siasi kedua Bersama Mas Aang Pastikan teman-teman Catat Hal-hal yang penting Dan Bertanya Karena Mas Aang ini Pelangkunya langsung Gitu Kalau sayangnya Banyak belajar dari beliau Oke langsung saja Mas Aang Ayo kita belajar Silahkan Baik terima kasih Mas Maindra ya Terima kasih Kak Issa Dan Mas Agus Oke Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Perkenalkan nama Saya Aang Ya Saya salah satu mitra dari Sujud company Indonesia Oke Dan Saya mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada Saya untuk malam ini Sangat Senang ya Sangat Bahagia Happy Bisa berbagi ilmu dengan Rekan-rekan yang ada di sini Oke Sebelum Jauh ke depan Oke Saya ingin menyapa Rekan-rekan yang ada di Negara tangga ya Rekan-rekan yang terdekat Dari Indonesia Selamat malam Rekan-rekan yang ada di Malaysia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ada Berapa Rekan kita yang dari Malaysia ini Mohon maaf Kalau boleh tahu Ada Kak Mira Di sini Kemudian Ada Siapa ya Sebentar Ada Kak Mira Ada ya Kak Mira Ada Kak Mira Ada satu Kemudian Selamat malam Dan Saya ingin juga Menyampaikan Salam Untuk rekan-rekan yang ada di Singapura Selamat malam Rekan-rekan di Singapura Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dan juga Rekan-rekan yang ada di Brunei Darussalam Ya Brunei Darussalam Assalamualaikum Rekan-rekan yang ada di Brunei Darussalam Ya Semoga semuanya Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Sebenarnya Sedikit gatal Oke 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 untuk malam ini Dibuat Santai aja ya Maksudnya Gak usah terlalu Sepaneng ngeliat Wajah saya Wajahnya Mas Mahindra Atau wajahnya Kak Istah Ya Kalau perlu ditutup aja Wajah-wajah kita bertiga Yang penting materi Dan suara kita Yang harus Yang harus Diperhatikan Halo Mas Ang Sorry Sebentar-motor sebentar Ternyata ada Mitra yang Joined juga dari Dubai Ada namanya Kak Tetri Assalamualaikum Kak Tetri Dari Dubai Assalamualaikum Mohon maaf ini Kak Tetri Indonesia Atau Dengan Berwarga negara Dubai Asli atau Warga negara Planet Mars Indonesia Beliau orang Indonesia Tapi tinggal di Dubai Kak Tetri Dubai Dubai itu ini ya Middle East Bukan Pak Dekat Solo Pak Oh Solo ya Dekat Middle East Sama saya satu hati Maksudnya Bisa Bisa Maksudnya Ya bisa Ya Jangan terlalu serius lah Ya Oke Kak Istah Ya terima kasih Sudah ketawa Kak Istah Oke Untuk Komunikasi Malam ini Ya Saya akan Menggunakan Bahasa Indonesia Ya mungkin Sedikit akan Saya campur dengan Bahasa Melayu Oke Ya mungkin Saya juga Kurang Begitu Jago Paham dengan Bahasa sedikit Eksan-eksan Melayu Oke langsung saja Untuk Malam ini Saya akan Membaikan Apa ya Sedikit Pengalaman Sedikit pengalaman Sedikit Ilmu ya Untuk Internasional Market Ya Alhamdulillah Dari awal Saya Mengenal Kata Dan produk Sujud Sampai Malam ini Alhamdulillah Sudah ada Kalau boleh Saya bilang Sedikit ada Peningkatan ya Dari bulan pertama Ya meskipun Dari bulan pertama Sampai sekarang Sedikit up and down Itu wajar ya Dalam berbisnis Kan kita Tidak Selalu berharap Grafiknya itu Naik terus Nanti kalau naik terus Ya kayak Ini Jalan-jalan yang Digunung itu Yang naik terus Terus Habis itu Turun lagi ke bawah Naik lagi Oke Untuk tema Malam ini adalah Sujud Worldwide market Ya Let's Sujud The world And let's Travel the world With Sujud Oke Sebelumnya Saya ingin Flashback ya Flashback Beberapa Bulan lalu Saya Pertama kali Mengenal produk Sujud ini Melihat Ini produk Sangat-sangat Apa ya Sangat Bagus Untuk Kita semua Sebagai umat muslim Di Situasi COVID Pandemi COVID-19 Seperti saat ini Dan sampai saat ini Masih Dibilang Kasus COVID-19 Di dunia Masih Masih tinggi ya Terlebih Di mana Saya gak tahu Berapa Angka yang Udah dicapai Cuman Saya Dari Informasi Suatu yang Mendunia ya Mendunia Dari produk Sujud Saya Coba Masuk Ke Lokal Market Dalam arti Disini Adalah Indonesian Market Alhamdulillah Di bulan Pertama Saya Mendapat Respon Yang Positif Dari Rekan-rekan Saya Yang Saya Coba Informasikan Tentang Produk Sujud Alhamdulillah Ada Repeat Order Sampai Sekarang Untuk Setelah Itu Saya Melakukan Evaluasi Ya Produk Ini Kalau Untuk Di Indonesia Market Ini Bagus Sangat Bagus Sekali Tapi Saya Juga Melihat Untuk Luang Kedepan Dan Jangka Panjang Ini Produk Travel Jadah Khususnya Sangat Sangat Mendunia Untuk Disisalkan Ke Internasional Market Dan Dari Bulan Pertama Saya Untuk Fokus Ke Internasional Sampai Malam Ini Sampai Malam Ini Karena Saya Melihat Dan Saya Peluang Untuk Internasional Market Ini Sangat Bagus Kalau Boleh Saya Bilang Dari Istilah Makanan Ini Untuk Indonesian Market Sangat Enak Tapi Kalau Untuk International Market Ini Sangat Crispy Sangat Apa ya Bahasa Melayu Crispy Apa ya Renyah Mungkin Untuk Kedepannya Saya Juga Menyampaikan Kalau Apa yang Saya Sampaikan Disini Mungkin Sistem Dan Teknis Yang Saya Sampaikan Kurang Sesuai Dengan Sistem Yang Rekan Rekan Jalani Sampai Saat Ini Ya Mungkin Setiap Orakan Mempunyai Cara Tersendiri Cara Tersendiri Dalam Menyampaikan Dan Mempromosikan Sebuah Produk Sebuah Produk Revols Sajadah Dan Bismillah Untuk Malam ini Saya Akan Coba Membagikan Ilmu Saya Untuk Rekan Rekan Semua Ya Mungkin Jika Nanti Ada Pertanyaan Ataupun Sesuatu Yang Ingin Ditanyakan Karena Tidak Sesuai Dengan Sistem Rekan Rekan Bisa Nanti Disampaikan Setelah Sesi Ini Berakhir Ya Oke Nanti Bisa Kita Lanjut Mas Maendra Oke Yang pertama Adalah Yang harus Kita Siapkan Adalah Preparation Needs to be Prepared Apa yang harus Kita Siapkan Yang pertama Adalah Fisik 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 Ini Bukan Berarti Kita Harus Target Tujuan Kita Harus Pesan Pesan Untuk Mempromosikan Produk Kita Enggak Fisik Dalam Arti Kondisi Fisik Kita Secara Fisik Tubuh Kita Dan Mental Yang Kedua Adalah Instagram Profile Karena Ini Saya Jalan Bisnis Ini Pure 100% Boleh Dibilang Melalui Platform Instagram Nanti Saya Bantu Bahas Untuk Detail Instagram Profile Ini Yang Ketiga Adalah Detail Informasi Detail Informasi Ini Adalah Bisa Mencakup Bisa Mencakupan Yang Sangat Luas Mulai Dari Detail Informasi Product Travel Sajadah Sama Mukana Sujud Yang Kedua Adalah Sipping Cost Sipping Cost Untuk Pengiriman Dari Negara Kita Entah Negara Indonesia Malaysia Brunei Singapura Dubai Sesama Negara Yang Ada Di Middle East Nanti Nanti Saya Sampaikan Secara Detail Yang Keempat Adalah Service Service Communication Komunikasi Service Antara Kita Sebagai Pemilik Product Dan Salon Pembeli Salon Pembeli Yang Kelima Adalah Mindset Ini Mindset Yang Sangat Penting Menurut Saya Sebuah Pemikiran Yang Bisa Menyatukan Kita Sebagai Pelaku Penjual Pemilik Produk Dan Salon Pembeli Produk Yang Kenam Adalah Follow up Follow up Kita Follow up Apa Yang Akan Diinginkan Oleh Customer Kita Oleh Calon Pembeli Kita Yang Ketujuh Adalah Closing 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 Dalam Jumlah Banyak Dan Jumlah Yang Sangat Banyak Dan Yang Terakhir Adalah Mental 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 Harus Kita Persiapkan Entah Itu Kita Closing Atau Tidak Kita Harus Siapkan Mental Kita Terlebih Dahulu Untuk Mencapai Tujuan Kita Langsung Saja Nanti Kita Bisa Bantu Ke Fisik 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 Yang Pertama Adalah Poin Pertama Adalah Different Time Zone Kita Semua Tahu Perbedaan Waktu Antara Negara Kita Yang Ada Di Kita Sekarang Di Indonesia Dengan Negara Eropa USA Kanada Ataupun Negara Negara Di Bunuh Lainnya Ini Kita Harus Tahu Dalam Arti Setiap Postingan Setiap Promosi Yang Kita Sampaikan Melalui Instagram Entah Itu Instastory Ataupun Feed Post Yang Kita Lakukan Di Instagram Otomatis Akan Menjadi Sebuah Daya Tarik Bagi Salon Pembeli Yang Menjangkau Apa Namanya Postingan Kita Ataupun Story Kita Dalam Arti Saya Pernah Mengalami Sebuah Apa Ya Bukan Penyesalan Si Namanya Apa Ya Sebentar Saya Coba Memberi Istilah Agak Susah Different Time Zone Sebuah Penyesalan Oke Bisa Kita Bilang Penyesalan Sekitar Jam 11 Malam Ya 11 Malam Kan Mungkin Sudah Waktunya Orang Orang Untuk Negara Kita Sudah Pada Istirahat Ya Tidur Malam Ada Leads Masuk Leads Masuk Melalui Chatting WhatsApp Business Saya Masuk Menanyakan Produk Harga Dan Proses Pengiduman Itu Saya Baru Bisa Reply Baru Bisa Balas Chatting Tersebut Sekitar Subuh Jam Setengah Lima Pagi Setengah Lima Pagi Dan Setelah Saya coba Follow up Ternyata Sampai Saat Ini Belum Ada Respon Lagi Dari Pembeli Tersebut Tersebut Karena Mungkin Time Range Perbedaan Waktu Yang Cukup Lama Dan Juga Lamanya Waktu Dari Dia Memberi Pertanyaan Produk Harga Dan Sipping Sampai Saya Membalas Chatting Beliau Chatting Salam Pembeli Ya Sudah Dibilang Sudah Sekitar 6-7 Jam Dan Itu Yang Harus Kita Antisipasi Dan Semua Rekan-rekan Sudah Bisa Mengerti Untuk Kita Berkulut Di Bisnis Digital Marketing Mungkin Komunikasi Dan Fast Respon Yang Harus Kita Persiapkan Itu Memang Sangat Penting Dalam Arti Apapun Kondisi Kita Dimanapun Kita Berada Apapun Yang Sedang Kita Lakukan Kita Harus Aware Dengan Segala Feedback Ataupun Pertanyaan Ataupun DM Chatting Yang Masuk Dari Calon Pemilih Kita Dan Ini Memang Harus Kita Benar-benar Aware Akan Perbedaan Time Zone Misal Sekarang Jam Setengah Sembilan Malam 8.30 PM Untuk Market Yang Ada Di US Kanada Mungkin Perbedaannya Sekitar 12-14 Jam Berarti Sekitar Jam-jam 6 6 pagi Kalau tidak salah 6 pagi Dan ini Mungkin Sebuah waktu Yang cukup Sangat jauh Sangat jauh Dari Negara kita Dan Fast response chat Memang sangat Diperlukan Untuk Memberi Sebuah Komunikasi Yang berujung Pada Sesuatu Yang ingin Kita capai Untuk nantinya Ya Mungkin bisa Kita Masuk lagi Ke berikutnya Mas Maidra Yang kedua Adalah Instagram Profile Ya Instagram Profile Kita Saya yakin Rekan-rekan Untuk saat ini Dan sampai saat ini Untuk melakukan Promosi Produk Sujud Sudah melalui Beberapa Marketplace Ya Yaitu Instagram Facebook Ataupun Social media Yang lain Untuk Malam ini Saya akan Memberi Sedikit Spesifik Apa yang harus Kita lakukan Melalui Instagram Profile Kita Instagram Kita Ini Kita Harus Bayangkan Instagram Profile Kita Adalah Sebuah Toko Adalah Sebuah Kedai Sebuah Rumah Rumah Bisnis Kita Dimana Sebelum Kita Mencoba Menawarkan Sebuah Produk Kita Harus Tahu Isi Dari Instagram Kita Terutama Di Instagram Profile Ya Entah Itu Berbentuk Postingannya Yang Yang Dicreat Sedemikian Lupa Sehingga Menarik Calon Pembeli Kita Dan Juga Dengan Caption Caption Dan Tata Bahasa Tata Bahasa Ini Juga Menurut Saya Harus Mempunyai Sedikit Apa ya Namanya Selaras Dengan Apa yang Kita Posting Ya Jidinya Kita Tidak Mungkin Setelah Posting Gambar Orang Melakukan Sujud Ya Tapi Kita Caption Kata-katanya Tidak 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 Sesuai Dengan Yang Ada Di Foto Yang Kita Posting Ya Dari Pengalaman Saya Untuk Setiap Kali Post Ini Kita Bisa Menyertakan Tiga Foto Plus Video Sujud Ya Mungkin Rekan-rekan Sudah Banyak Yang Tau Ya Untuk Video Promosi Sujud Di Google Drive Sujud Katalog Sudah Banyak Ya Sudah Banyak Sekali Mungkin Sekitar Kalau Boleh Saya Hitung Sekitar 15 Video Atau Mungkin Lebih Mas Mahaya Kalau Sekitar Angka 20 Mungkin Ada Video Promosi Sujud Ini Minimal Kita Harus Setakan Tiga Foto Yang Terbaik Menurut Kita Dan Juga Video Dan Yang Paling Penting Juga Adalah Permainan Melalui Hashtag Sejauh Ini Yang Saya Lakukan Adalah Saya Melakukan Post Feed Di Instagram Saya Itu Minimal Sekitar 20 Sampai 30 Hashtag Karena Maksimal Sekali Adalah Hashtag Yang Digunakan Untuk Instagram Sendiri Adalah 30 Hashtag Hashtag 30 Ini Kalau Lobby Mungkin Sudah Gak Gisa Hashtag Dan Untuk Hashtag Sendiri Kita Bisa Melakukan Research Terlebih dahulu Hashtag Apa Yang Kita Kenakan Misal Kita Sedang Ini Berjalan Di Produk Travel Sajadah Kita Saya Bisa Gunakan Hashtag Sejadah Travel Atau Sejadah Travel Atau Travel Sejadah Dan Juga Hashtag Hashtag Yang Terkait Dengan Produk Sujud Dengan Produk Yang Kita Jual Yang Kita Promosikan Minimalkan Apa Ya Untuk Penggunaan Hashtag Kita Minimalkan Jangan Menggunakan Hashtag Yang Tidak Sesuai Dengan Produk Sujud Tidak Sesuai Dengan Foto Kita Dan Juga Ataupun Kata-kata Yang Akan Kita Gunakan Melalui Postingan Kita Dan Yang Selanjutnya Adalah Buyer Persona Buyer Persona Kita Menentukan Buyer Persona Buyer Persona Buyer Simpel Kata Apalah Adalah Segmen Target Kita Yang Akan Kita Ulik Untuk Saat Ini Jujur Saya Dalam Dua Bulan Terakhir Ini Saya Fokus Byer Persona Ke Islamic Product Seperti Kita Ketahui Untuk Islamic Product Menjelang Momen Ramadhan Dan Indul Fitri Ini Momennya Sangat Bagus Sangat Penting Sangat Bagus Dan Sangat Sempurna Untuk Bisnis Sujud Alhamdulillah Sampai Saat Ini Untuk Hasil Yang Sudah Saya Lakukan Adalah Dari Penjualan Ke Negara Kanada Sama Belgium Kemarin Ini Memang Sebuah Pencapaian Dari Apa Yang Saya Lakukan Melalui Bayar Persona Saya Tadi Bilang Bayar Persona Yang Saya Fokuskan Adalah Untuk Islamic Product Ini Untuk Market Eropa Market Eropa Seperti Belgium Belanda Netherlands Dan Germany Ini Kalau kita Bisa Bilang Kalau Saya Bisa Bilang Ini Merupakan Sesuatu Keterkaitan Produk Akun-akun Yang memiliki Hubungan Antara Akun A Dengan Akun Lain Contohnya Misal Akun A Di negara Belgium Ini Mereka Bisa Saling Komunikasi Dengan Akun B Yang ada Di Belanda Nah Dari Situ Saya Melihat Ini Adalah Peluang Yang Dimana Sekalinya Saya Bisa Masuk Ke Negara Eropa Contoh Misal Di Negara Belgium Saya Yakin Suatu Saat Nanti Setelah Mereka Terima Produk Kita Dan Tentunya Sebelum Kita Melakukan Negosiasi Dealing Proses Kita Juga Perlu Untuk Adalah Jika Mereka Customer Kita Bisa Memegang Salah Satu Market Di Negara Eropa Misal Di Bisa Menyebar Dan Mencari Rekan-rekan Bisnis Di Negara Lain Entah Itu Di Negara Belanda Netherlands Dan Negara Jerman Ataupun Negara Perancis Dan Dari Mindset Ataupun Doktrin Yang Saya Sampaikan Seperti itu Alhamdulillah Mereka Sedikit Terbuka Sedikit Terbuka Dan Mencoba Untuk Berkolaborasi Bekerja Sama Dengan Sujud Indonesia Dalam Hal Produk Travel Sajadah Karena Seperti yang Kita ketahui Untuk Saat Ini Yang Saya Lakukan Dan Tim Sujud Lakukan Riset Adalah Untuk Travel Sajadah Yang Di Negara-negara Benua Eropa Negara Jerman Ataupun Manapun Ini Sudah Banyak Beredar Travel Sajadah Yang Bisa Dibilang Kalau Menurut Saya Pribadi Ini Kualitasnya Sangat Jauh Dibandingkan Dengan Produk Yang Ada Di Sujud Company Ini Mulai Dari Desain Bahan Dan Juga Kualitas Harga Mungkin Mereka Lebih Murah Tapi Kalau Saya Melihat Harga Murah Tapi Juga Dengan Kualitas Yang Rendah Wajar Jadinya Apa Yang Kita Sampaikan Dasar Rekan-rekan Yang Ada Di Luar Negeri Ini Adalah Sebuah Kesempatan Peluang Untuk Bisa Mempromosikan Sebuah Produk Travel Sajidah Yang Sangat Bagus Dengan Segi Kualitas Bahan Bahan Dan Kain Dan Desain Yang Kita Punya Jadi Jadi Ini Sebuah Sebuah Pemahaman Yang Kita Sampaikan Kepada Calon Pembeli Kita Untuk Bisa Menjalin Sebuah Kerjasama Dalam Bisnis Travel Sajidah Untuk Kedepannya Negara-negara Eropa Dan Negara Yang Lain Oke Yang Selanjutnya Adalah Reset Akun Yang Selaras Dengan Target Market Wujud Dalam Hal Ini Kita Harus Melakukan Reset Akun-akun Yang Selaras Dengan Target Produk Bisnis Travel Sajidah Kita Gak Mungkin Melakukan Reset Akun-akun Yang Menjual Bahan-bahan Material Seperti Yang Dijual Di Toko-toko Bangunan Ataupun Yang Lain Ini Bertolak Belakang Gak Macing Dengan Apa Yang Kita Inginkan Dan Satu Tips Adalah Untuk Reset Akun Yang Relevan Dan Selaras Dengan Sujud Adalah Mungkin Nanti Bisa Dipatakan Malam Atau Besok Ataupun Apapun Coba Saja Rekan-rekan Sekalian Nanti Habis Ini Reset Ketik Reset Islamic Product Islamic Gift Itu Nanti Akan Keluar Muncul Banyak Sekali Akun-akun Yang Perelepon Dengan Produk-produk Sujud Ya Entah Itu Travel Sajada Ataupun Islamic Gift Box Seperti Itu Itu Silahkan Silahkan Nanti Bisa Dicoba Setelah Sesi Ini Berakhir Ataupun Mulai Reset Yang Selanjutnya Adalah Add Like Comment Dan Next Stepnya Adalah DM Direct Message Oke Dalam hal ini Adalah Setelah Kita Menemukan Target Akun Kita Yang Ingin Kita Ajak Berkolaborasi Bekerja Sama Yang Harus Dilakukan Pertama Kali Adalah Add Like Dan Comment Kita Lihat Profile Mereka Untuk Akun Target Kita Apakah Sesuai Dengan Target Yang Ingin Kita Capai Dalam Arti Produk Islamik Produk Kita Mulai Lakukan Dengan Like Postingan Salah Satu Postingan Target Kita Entah Itu Kita Like 3 5 Ataupun 6 Tapi Saran Saya Untuk Senatural Mungkin Tiga Postingan Tiga Postingan Yang Kita Like Target Akun Kita Setelah Itu Beli Comment Secara Natural Saja Tidak Usah Yang Terlalu Berlebihan Mungkin Rekan-rekan Punya Versi Sendiri Untuk Masalah Comment Di Target Akun Rekan-rekan Kalau Menurut Kalau Dari Saya Saya Boleh Kasih Saran Cukup Kasih Comment Yang Simple Tapi Sedikit Mengena Bisa Merasa Target Kita Bisa Merasa Tersanjung Misal Gini Setelah Kita Like Kita Beri Comment We love Your Product Masya Allah Sudah Segitu Sudah That's it Tidak Perlu Ditambahkan We love Your Product Blah Blah Terlalu Panjang Nanti Kita Dikiranya Ini Akun Akun Siapa Apa Maksudnya Terlalu Lebai Terlalu Berlebihan Setelah Kita Bisa Tunggu Respon Seperti Apa Yang Diberikan Oleh Target Kita Mungkin Setelah Kita Berikan Like Dan Comment Mungkin Setelah Itu Mereka Akan Membalas Mungkin Dengan Ucapan Terima Kasih Ataupun We Appreciate Our Product Atau Gimanapun Nah Kalau Bisa Setelah Ada Feedback Dari Akun Kita Akun Target Kita Kita Berikan Feedback Lagi Berikan Feedback Sekali Lagi Misal Terima Kasih You Welcome It was My Pleasure Atau Gimana Terserah Dari Rekan Rekan Sendiri Versinya Seperti Apa Yang Penting Kita Melakukan Comment Target Kita Melakukan Comment Kembali Feedback Kita Lakukan Comment Lagi Paling Setelah Mereka Melakukan Feedback Kita Jangan Diam Jangan Diam Jangan Terlalu Dingin Maksudnya Apa Yang Mereka Lakukan Apa Yang Mereka Katakan Kita Beri Sesuatu Yang Lebih Baik Untuk Next Step Adalah Direct Message Untuk Direct Message Mungkin Kita Bisa Menunggu Sekitar Satu Dua Hari Satu Dua Hari Untuk Melakukan Direct Message Direct Message Dalam Arti Ini Kita Langsung To the Point Aja Dalam Arti Untuk Menaruhkan Produk Kita Misal Contoh Saja Saya Menemukan Sebuah Akun Yang Selaras Dengan Akun 7 Travel Sajadah Untuk Memulai Direct Message Kita Perlu Menyapa Kita Perlu Mulai Menyapa Akun Tersebut Dalam Arti Kita Menyap Tidak Perlu Terlalu Yang Berlebihan Juga Yang Simpel Simpel Aja Mulai Kita Bisa Sampaikan Assalamualaikum Hello How are you Halo Apa Kabar Dan Yang Kedua Adalah Kita Puji Produk Beliau Kita Puji Produk Mereka Misal We love your product Masya Allah Atau gimana Terserah Rekan Cara Mengkreasikan Bahasa Dan Ajak Untuk Berkolaborasi Ajak Untuk Berkolaborasi Dan Juga Ajak Target Kita Tersebut Untuk Membeli Produk Kita Misalnya Contoh Lagi Meskipun Akun Tersebut Bukan Akun Travel Sajadah Ataupun Menjual Sajadah Pada Umum Contoh Misalnya Seperti Akun Yang Menjual Produk Buku Buku Islamik Al-Quran Ataupun Sepunir Merchandise Islamik Produk Kita Bisa Sampaikan Kita Telah Melihat Produk Anda Ya Dan Sangat Bagus Tapi Dari Kami Dari Tidak Melihat Adanya Produk Travel Sajadah Portable Nah Dari Situ Dari Penyampaian Yang Kita Sampaikan Kita Bisa Ajak Lagi Lebih Dalam Ingin Mengajak Bekerjasama Untuk Membantuk Produk Kami Untuk Bisa Ada Di Store Anda Ada Di Toko Anda Gitu Jika Anda Berminat Jika Anda Berminat Mungkin Bisa Menghubungi Atau Mengklik Link Yang Ada Di Berminat Berminat Diusahakan Untuk Direct Langsung Ke Profil Kita Entah Itu Melalui Direct Message Alamat Email Ataupun Alamat Nomor Whatsapp Ya Nomor Whatsapp Yang Ada Di Berminat Kita Dan Satu Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Untuk Instagram Sendiri Menurut Saya Adalah Dua Instagram Instagram Personal Dan Instagram Bisnis Untuk Saat Ini Saya Menjalankan Produk Melalui Instagram Bisnis Saya Dan Diusahakan Apa Yang Ada Di Instagram Profil Kita Itu Memiliki Informasi Yang Lekap Mulai Dari Alamat Email Kita Kontakt Person Kita Nomor Telepon Dan Juga Nomor Link Whatsapp Ya Yang Ada Di Video Kita Harus Cantungkan Yang Ada Di Video Karena Apa Kata Kita Setelah Kita Menyampaikan Kita Menakan Silahkan Untuk Klik Link Tapi Setelah Dibuka Linknya Tidak Ada Yang Ada Cuma Nama Nama Profil Akun Kita Dan Juga Alamat Email Dan Untuk Alamat Link Whatsapp Memang Sangat Penting Untuk Kita Misa Mendirect Talon Pembeli Kita Talon Customer Kita Itu Tadi Yang Melalui Direct Message Ada DM Dan Untuk DM Sendiri Jika Belum Ada Respon Belum Ada Balasan Nggak Apa-apa Dalam Arti Kita Juga Juga Harus Menunggu Kita Beri Waktu Satu Sampai Dua Hari Setelah Tidak Ada Jawaban Kita Coba Tanyakan Lagi Kita Colour Up Lagi Terserah Rekan-rekan Ingin Menggunakan Bahasa Seperti Apa Ataupun Penggunaan Tata Bahasa Yang Sekiranya Bisa Mengajak Calon Pembeli Kita Untuk Bisa Berkolaborasi Dan Bekerja Sama Dengan Dengan Kita Yang Selanjut Adalah Invitasi Invitation Sebelum Mas Medra Sabar Mas Medra Invitation Invitation Collapse Brand Dan Desain Adding In Website Shop International Marketplace Dan Invite As a Business Partner Untuk Sebagai Reseller Ataupun Dropshipper Untuk Collapse Brand And Desain Ini Sampai 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 Sekarang Belum Ada Yang Berhasil Yang Bismillah Mudah Mudah Suat Bisa Terwujud Collapse Brand And Design Ini Bisa Kita Sampai Ke Cari Pembeli Kita Untuk Berkolaborasi Untuk Produk Sudjud dengan brand mereka dalam arti untuk kolaborasi kita gak harus seperti yang sudah ada ya seperti sujud Malika dan sujud Fox & Bunny, Fox & Bunny adalah sebuah kolaborasi antara sujud dengan dua brand tersebut gitu loh kita bisa sampaikan untuk collapse adalah dengan adding nama nama bisnis mereka dan juga logo ya nama dan logo dan juga bisa disampaikan juga dengan informasi adalah nama website ya nama website dalam arti kita bisa tawarkan produk sujud ya produk sujud dengan menawarkan custom nama dan juga custom logo dan juga penambahan tagline website talent pembeli kita dalam arti sebuah produk yang memiliki brand brand sendiri itu akan memiliki apa ya namanya memiliki kebanggaan ya kualitas seperti mungkin rekan-rekan memiliki travel sajadah sujud dengan nama rekan-rekan di sajadah adalah mungkin sebuah perasaan yang yang berbeda ya sebuah pride ya sebuah kebanggaan memiliki sajadah yang bisa dikasir nama gitu loh jadi ini bisa kita tawarkan ke calon pembeli kita yang ada di international market gitu loh karena mereka sangat memegang apa ya namanya memegang sebuah kebanggaan gitu loh kebanggaan apa yang sudah saya alami adalah mereka yang namanya kebanggaan dan dibanggakan oleh kita itu mereka sangat sangat respect ya sangat menghargai dan untuk langkah selanjutnya adalah adding in website shop ataupun international marketplace ya jika akun kita akun target kita memiliki shop ya web shop kan biasanya kalau kita melihat di profile akun seseorang terutama di akun bisnis mereka pasti mencantumkan link shopnya ya link website shopnya itu bisa kita klik dulu kita lihat ya sekiranya itu nanti tidak ada produk travel saja dah bisa kita tawarkan melalui DM tadi ya melalui direct message bisa kita tawarkan untuk mengajak calon pembeli kita target kita untuk bisa membeli produk sujud ya dengan menawarkan bisa kita tambahkan di website shop mereka gitu di international marketplace mungkin jika buy Amazon ataupun Etsy untuk invite sebagai karena untuk international market mereka mereka lebih jeli dalam melakukan sebuah langkah entah itu langkah apapun mereka lebih teliti dalam arti mereka tidak terburu-buru dan dari sisi kita memang harus bersabar ya apa yang sudah saya capai untuk sampai saat ini adalah sebuah hasil dari kerja keras saya dan kita semua pada umumnya dari beberapa bulan lalu karena semua apa yang kita lakukan dalam bisnis itu gak ada yang namanya instant ya gak ada yang namanya instant margin dan instant profit gak ada namanya kita harus butuh kesabaran dalam menjalankan sesuatu invite sebagai business partner ajak mereka sebagai reseller kita dan juga dropshipper ataupun apapun namanya sekitar mulai dari rekan bisnis entah itu sebagai reseller dropshipper dan juga distributor ya ajak mereka dengan melakukan pembelian produk kita entah itu sebagai produk dengan jumlah dalam banyak dan juga dalam dropshipper untuk bagian invite as a business partner nanti akan saya lanjutkan di apa namanya di materi berikutnya ya materi setelah ini next mas maindra yang ketiga detail informasi ya detail information informasi produk sajadah dan mukena kita harus tahu gitu lah dari mulai bahannya materialnya proses printing proses jahit berat sajadah seperti kita ketahui ya untuk sajadah kita mempunyai tiga ukuran dan ini adalah beratnya masing-masing berbeda dari kits size sama regular dan juga big size dan juga bahan dan ukuran mukena secara detail dengan menyampaikan semua detail informasi yang kita sampaikan ini akan memberikan sebuah kepercayaan kepada calon pembeli kita ya sebuah kepercayaan bahwa kita benar-benar menguasai detail produk yang kita punya jangan sampai kalau seorang pembeli calon pembeli menanyakan ini bahannya apa ini jangan sampai kita menjawabnya bahannya apa ya sebentar saya coba tanyakan dulu ini kita kelihatan tidak profesional gitu kan ya makanya untuk detail informasi ini memang harus benar-benar kita kuasai gitu loh dan saya yakin untuk perkan-perkan sudah mengerti akan material dan juga berat sajadah dan juga ukuran ya ukuran sajadah next mas maindra setting price ya setting price ya men-setting harga oke kenapa saya sampaikan adalah dua ada dua setting price ya best price pertama terbaik dan tertinggi yang kedua adalah best price kedua terbaik dan terendah ini saya lakukan sampai saat ini adalah sudah membuahkan hasil ya Alhamdulillah sudah bisa menarik pembeli dari international market oke lebih detailnya adalah best price pertama terbaik dan tertinggi setting harga teman-teman ya dengan harga terbaik teman-teman ya harga tertinggi dalam arti harga yang reasonable untuk market international ya jangan terlalu mahal kalau mau jual lebih mahal ya dan mahal sekali ya lebih bagus gitu kan bagus buat profit kita ya dan juga breakdown harga beserta minimum order quantity MOQ 30 pieces 50 pieces dan 100 pieces ya dari setting harga terbaik kita terbaik dan tertinggi kita ya kita juga harus melakukan breakdown harga harga pembelian minimal 30 pieces 50 pieces dan 100 pieces ya ini kalau diusahakan kita buat dalam format exit ya dalam dalam bentuk Microsoft Excel sheet ya lebih membutuhkan kalian pembeli dalam dalam membaca harga dan juga breakdown yang kedua adalah best price kedua terbaik dan terendah ya dan juga jangan lupa sertakan ya informasikan juga dari setting best price kedua ini adalah memberikan benefits seperti free sajadah ya free custom nama ya tapi dalam arti sesuai dengan sujud phone ya seperti kita ketahui ada 4 kalau gak salah ya 4 sujud standar phone ya yang selanjutnya adalah discount 50% ya untuk custom logo dan juga additional item dalam hal additional item adalah kita bisa berikan benefit seperti yang saya lakukan adalah seperti pemberian free masker ya free masker ataupun nanti kalau pun rekan-rekan ingin melakukan hal yang lain yang berbeda seperti free tasbi ataupun free mini Quran bisa tapi juga kita harus adjust harga lagi ya adjust harga lagi jangan jangan sampai kita udah berikan harga terbaik tapi kita untuk memberikan benefit subsidi seperti subsidi shipping cost ataupun subsidi benefit seperti mini Al-Quran nanti kita malah apa ya malah-malah gak mendapatkan keuntungan gitu loh ya dan juga jangan lupa breakdown lagi harga beserta MOQ ya minimum order quantity 10 pieces 20 pieces 50 pieces dan 100 pieces ya oke alasan saya kenapa memberi informasi untuk setting best price pertama dan kedua adalah yang pertama saya lakukan adalah kita harus melakukan kita harus sharing harga terbaik kita yang pertama ya harga best price pertama kita jika harga dari best price pertama yang kita berikan ke calon pembeli kita ke target kita belum ada respon yang bagus belum ada respon yang positif ya kita bisa kita bisa mainkan lagi dengan penggunaan harga best price kedua gitu loh best price kedua misalnya setelah kita memberikan kita sharing best price yang pertama tapi belum ada respon yang positif ataupun sudah ada respon dengan respon harga yang masih terlalu tinggi ya belum lagi nanti saya harus membayar shipping cost oke itu 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 sebuah respon yang yang sangat wajar yang sering saya terima gitu loh untuk best price yang pertama tapi gak apa-apa dari situ kita bisa melakukan apa namanya melakukan penetrasi istilahnya sedikit cooling down ya kita gak harus terlalu fokus dengan best price yang pertama kita bisa tawarkan lagi tawarkan lagi untuk melakukan best price yang kedua best price yang kedua ya terbaik dan terendah dalam hal terbaik dan terendah adalah kita ya kalau bisa jangan terlalu murah ya jangan terlalu rendah sekali gitu loh mungkin nanti untuk lanjutnya untuk masalah harga nanti kita bisa nanti saya sampaikan lebih detail di segmen berikutnya dan juga jangan lupa setelah kita sharing best price yang kedua kita juga harus pertegas kita bisa berikan benefits seperti free sajada minimum berapa pieces plus satu sajada dan juga free custom nama dan juga discount 50% untuk custom logo dan juga untuk additional item seperti subsidi shipping cost dan yang lainnya dan juga kita bisa berikan penjelasan breakdown seharga sebesar untuk MLQ ada 10 pieces 20 pieces 50 pieces dan 100 pieces kenapa saya mencantumkan 10 pieces karena kalau kita sudah sharing best price yang pertama otomatis belum ada respon dari target kita kita akan melakukan sharing best price yang kedua otomatis mereka akan berpikir untuk mencoba produk untuk mencoba produk untuk mencoba produk kita bisa direct ke MLQ di 10 pieces ataupun kalau rekan-rekan sudah melakukan setting MLQ untuk best price pertama di 50 pieces mungkin untuk best price kedua mungkin kita bisa direct ke angka 20 pieces untuk trial untuk meyakinkan calon pembeli kita target kita untuk bisa mencoba produk kita ya untungan pembelian katakanlah 10 pieces atau 20 pieces dengan begitu setelah kita memberikan kesempatan untuk pembelian di angka 10 pieces ataupun 15 ataupun 20 pieces dengan menerima dengan menerima dan membeli produk kita mereka otomatiskan akan melihat secara langsung secara fisik dan insyaallah mudah-mudahan mereka akan tertarik akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan sebelum proses dealing payment sebelum proses kirim apa yang kita sampaikan memang harus benar-benar detail dan mereka percaya setelah memegang katalog fisik sorry bukan katalog ya memegang fisik sededah kita gitu dan dari situ mungkin insyaallah mereka akan berubah mindset secara tersendiri ya dalam arti ini produk bagus kenapa enggak saya coba lakukan pembelian katakan jebret langsung 50 pieces ataupun 100 pieces gitu ya dan insyaallah mudah-mudahan dengan adanya kita memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk pembelian di bawah standar MOQ 10 pieces memang sangat sangat relevan ya oke next adalah mas Maendra catatan ya catatan berikan informasi bahwa untuk price list worldwide lebih tinggi ya lebih tinggi dari negara kita dan juga berikan informasi wholesale promo untuk bulan ini sampai akhir bulan berikan harga trial produk atau sampel di harga best price kedua kita dengan catatan jika repeat order harga next order berlaku berlaku dengan harga yang sudah disepakati dalam arti jika kita memberikan kesempatan untuk pembelian katakanlah 10 pieces seperti yang saya sampaikan tadi perlu dipertegas juga disampaikan juga ke calon pembeli kita untuk next order repeat order harga yang berlakulah adalah harga yang disepakati ya antara kita sebagai pemilik produk dengan calon pembeli kita dan juga bisa info juga untuk informasi wholesale promo ya untuk pembelian dalam jumlah besar untuk promo hanya di bulan maret misalnya sekarang bulan maret ya kita bisa sampaikan untuk wholesale promo yang kita sampaikan ke dia itu hanya berlaku di bulan maret ini sampai akhir bulan maret dengan begitu insyaallah mudah-mudahan mereka akan segera melakukan pembelian closing dan pembayaran next selanjutnya remember ya yang perlu diingat adalah getting new partners adalah getting new markets dengan bisa mendapatkan partner bisnis baru kita akan membuka jalan untuk membuka bisnis di market yang baru juga ya growing together menjalankan bisnis bersama dan saling mendukung satu sama lain ya setelah kita mendapatkan talent pembeli di market internasional mungkin kita bisa tetap komunikasi dengan mereka gitu kita bisa support mereka jangan sampai setelah mereka membeli produk kita udah kita gak ada komunikasi gak ada komunikasi yang baik dengan dengan target ya ini sebuah komunikasi memang sesuatu yang sangat penting untuk menjalin bisnis untuk internasional market ya yang selanjutnya mas May silahkan shipment ya informasi pengiriman yang sudah saya lakukan adalah untuk memberikan informasi at least 5 shipment agent sebagai referensi shipping cost ya dari 5 shipment tersebut kita bisa convert harga ya misalnya nih sekarang kita ada di Indonesia kita bisa ke Indonesia dan USD ya dan perlu disampaikan juga untuk all prices ya untuk semua harga adalah merujuk ke Indonesia Rupiah ya all prices are referring to Indonesia Rupiah berapapun totalnya ya berapapun mata apapun mata uang kita dengan negara pembeli kita kita harus invokan untuk semua harga merujuk ke harga Indonesia Rupiah dan yang paling penting juga adalah tax goods covered by customer ya pajak ya kita tidak dari kami dari suju tidak memberikan setuju ataupun bantuan ataupun pembayar untuk pajak ya pajak fee yang di cover oleh yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan ya semuanya adalah murni di cover dari pembeli ya next mas maindra selanjutnya service ya komunikasi communication ya confidence ya dalam penyampaian informasi kita memang harus di apa ya memang harus merasa confidence ya percaya diri apa yang kita sampaikan kita harus percaya diri bahwa itulah produk kita ya dalam arti produk kena dan saja adalah milik kita dan kita harus tahu detail informasi yang kita punya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya dalam arti penggunaan bahasa kalau bisa ya kita usahakan dalam penggunaan bahasa kami ya kita atau we ya jangan melakukan penggunaan bahasa dengan saya atau I atau siapa diusahakan dimaksimalkan untuk penggunaan kata kita kata kami karena penggunaan kata kita dan kami otomatis kita akan mengataslamakan sejud company ya bukan ataslamakan pribadi yang kedua adalah trust kepercayaan bagi customer ya percaya akan detail informasi yang kita share ya dengan kita memberikan informasi secara detail secara informatif otomatis akan memberikan kepercayaan kepada customer kita detail informasi yang kita berikan ya dan juga nanti akan berujung kepada keprofesionalism ya take and give apa yang kita sampaikan secara confidence ya akan mendapatkan kepercayaan kepada customer dan akan diakhiri end with professionalism ya take and give ya take and give selanjutnya mas Mahi belakang mindset ya one mindset brainwash worldwide market ya emphasize pertegas customer kita untuk bisa mengambil kesempatan sebagai orang pertama yang bisa menjadikan yang bisa menjadi rekan bisnis di rekan bisnis sujud di negara mereka ya dengan menjadi rekan bisnis sujud customer akan mendapatkan full support dari headquarter sujud untuk mempromosikan dan menjual produk sujud kepada calon customer di negara mereka dan sekitarnya jika ada new customer sujud akan mendirect pembelian ke mereka untuk ini kita bisa harus merubah mindset calon pembeli kita kita bisa ajak satu direct mindset untuk bisa menjadi rekan bisnis kita ini yang sangat penting ya dengan tertariknya calon pembeli kita target kita untuk menjadi rekan bisnis kita di negara mereka entah itu sebagai reseller distributor ataupun dropshipper ini otomatis akan memberikan sebuah wacana wawasan bagi mereka untuk bisa menjalankan bisnis sujud di negara mereka entah itu dengan mencari rekan rekan bisnis baru di negara mereka ataupun dengan menambah produk yang ada di toko-toko online international market mereka insyaallah ini kalau kita benar-benar bisa kita emphasize kita pertegas ke salon target kita insyaallah yang namanya closing payment bismillah akan terjadi ya insyaallah next mas mai follow up follow up follow up customer dengan sewajarnya international market lebih menghargai perlakuan yang mengerti situasi dan kondisi mereka kita harus aware aware dengan perbedaan time zone waktu seperti yang saya sampaikan di awal dan juga adalah mengetahui waktu dan aktivitas customer status customer sebagai single married dan tidak terburu-buru ya dalam arti noras tidak suka buru-buru tidak suka dipaksa dan tidak suka informasi yang berlebihan dan respect untuk poin yang keempat ya noras tidak suka buru-buru tidak suka dipaksa dan tidak suka informasi yang berlebihan setelah kita menyampaikan detail informasi intai itu mulai dari produk detail sampai detail shipping payment ya semua sudah kita bagikan informasi secara detail tapi juga belum ada respon positif untuk melakukan pembelian tidak apa-apa kita sabar ya kita sabar karena mereka sangat detail melakukan sesuatu sangat hati-hati mereka tidak suka asal oke saya suka produk Anda saya beli kirim sekarang enggak mereka enggak 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 seperti itu mereka harus meriset sesuatu yang bisa menyakinikan mereka gitu makanya kita jangan sampai istilahnya ada kata rushing atau membuat sesuatu yang istilahnya sekedar kayak memaksa untuk segera membeli produk gitu dan boleh saya sampaikan adalah untuk 3 bulan terakhir ya alhamdulillah 3 bulan terakhir sampai sekarang ini dari awal komunikasi sampai di link pengiriman beberapa hari yang lalu ini saya harus mendukung sekitar 3 bulan 3 bulan dari negara UK kemarin dari negara UK kemarin saya enggak langsung setelahnya memberikan produk dengan MUQ katakanlah 30 pieces 50 pieces gitu loh dari customer saya tersebut mereka ingin mencoba produk dengan pembelian 1 pieces 1 pieces saya bilang untuk berat sejadar regular size sekitar 157 gram untuk ukuran dewasa regular jika anda membeli cuma 1 pieces anda harus membayar berat 1 kilogram kenapa anda tidak membeli sekitar 5 atau 6 pieces tapi anda akan membayar berat kilogram yang sama dari poin ini kita bisa upsell penjualan kita kita bisa sampaikan daripada anda membeli 1 pieces tapi anda harus membayar 1 kilogram pengiriman lebih baik anda membeli dan akan mendapatkan 5 atau 6 sajadah ya syukur-syukur bisa lebih ya sekitar 10 ataupun 20 pieces lebih baik daripada anda mendapatkan 1 pieces dan ini lebih baik jika anda membeli dengan pembelian sekitar 5 sampai 6 pieces tapi anda berapa hanya akan membayar 1 kilogram sajadah saja ini yang harus perlu kita sampaikan juga dari poin itu yang harus kita sampaikan untuk bisa meyakinkan jangan bisa menjual 1 pieces cuma untuk sebagai sampel at least kita bisa menjual 5 sampai 10 pieces untuk trial sampelnya dan yang kedua yang terakhir adalah respect ya respect respect ya menghargai respect apa yang sudah kita lakukan otomatis mereka akan respect akan respect dan appreciate dan ini kata-kata yang saya terima dengan 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 rekan bisnis saya yang sudah melakukan pembelian mereka selalu melakukan kata respect dan appreciate karena apa karena budaya mereka apa yang kita lakukan apa yang kita sampaikan jika bisa membuat mereka percaya mereka akan respect dan insyaallah akan berlanjut ke pembelian oleh karena itu seperti yang saya sampaikan di awal adalah sabar ya sabar maksudnya kita sabar bukan berarti kita terus rebahan gitu kan nunggu chatting beliau nunggu chatting calon pembeli untuk bilang oke saya mau beli bisa dikirim sekarang enggak kita sabar dalam arti kita juga harus menyiapkan strategi gitu loh strategi jika nanti ada penawaran harga lagi dari-dari calon pembeli kita kita bisa melakukan satu yang oke harga harga terakhir penawaran terakhir jika Anda berniat kita bisa lakukan pembayaran dan kita akan proses pengiriman di esok hari itu yang saya lakukan dan istilahnya saya coba mempertegas jika sudah saya sampaikan segala sesuatu secara detail ya secara detail secara full tapi masih ada keraguan untuk menawarkan harga saya langsung pertegas itulah harga terbaik harga terbaik dan harga promo untuk bulan ini jika Anda menunda-menilakan pembayaran ataupun dengan alasan yang lain tidak apa-apa itu harga terbaikan jika Anda melakukan jika Anda ingin serius kami tunggu pembayaran dan insya Allah besok akan kita lakukan proses packaging dan pengiriman Alhamdulillah dengan dengan angle dengan penyampaian kata-kata seperti itu Alhamdulillah esoknya langsung proses transfer gitu loh gak ada penawaran harga lagi Alhamdulillah mungkin ini bisa dilakukan juga oleh rekan-rekan untuk ke depannya next mas Maindra closing closing jika sudah kita jika kita sudah mendekati tahap closing pembelian dan pembayaran kita harus update harga dan shipping cost sebelum payment proses sebelum pembayaran update harga adalah dari harga yang saya sampaikan dari harga shipping cost adalah yang sudah saya sampaikan di awal adalah minima 5 5 shipment agent price yang kita sampaikan ini kita harus double check lagi ke agent tersebut apakah harga ini sudah benar-benar update apakah ada perubahan jangan sampai kita sudah melakukan dealing kita sudah melakukan invoicing tapi ada perubahan harga di shipping cost nah ini yang yang perlu kita perhatikan dan yang lain adalah payment method payment method follow kemauan customer sesuai dengan sistem pembayaran sujud adjustable dalam arti untuk sujud kita dari saya juga pribadi saya push untuk bank to bank karena ini memang proses yang sangat gampang dan juga western union transfer wise dan juga paypal ini kenapa saya kasih not paypal dengan tanda kutip untuk paypal memang apa yang sudah saya dari dua pembayaran dari dua negara melalui paypal ini perlu diperhatikan juga nanti bisa disampaikan ke calon pembeli kita yang ada di luar negeri untuk paypal mereka memiliki exchange rate sendiri nilai tukar sendiri misalnya satu dolar untuk indonesian rupiah adalah 14.000 untuk paypal mereka tidak mengikuti untuk rate internasional mereka mengikuti harga mereka sendiri itu pun sangat rendah kalau tidak salah sekitar 400 poin mas maya kemarin 13.600 kalau tidak salah saya terima untuk rate sendiri nah juga nanti selain itu ada transaksi fee sendiri dan transaksi fee ini memang cukup besar sekitar 2-3% kalau tidak salah ini memang untuk fee dari paypal memang sangat sangat tinggi dan jika untuk payment customer lebih memilih lebih refer ke paypal tidak apa-apa kita ikuti saja nah tapi kita sebelum melakukan dealing payment melalui paypal kita harus sampaikan seperti apa yang saya sampaikan tadi untuk paypal mereka mempunyai nilai internasional mata uang sendiri nilai tukar mata uang sendiri yang lebih rendah dan juga ada transaksi fee-nya sendiri saya selalu menyampaikan ke target saya ke rekan bisnis saya untuk pembayaran adalah sesuai dengan harga yang disepakati kami tidak mengambil tax ataupun bunga ataupun yang lain tidak murid dari harga produk jika nanti ada potongan ataupun ada shortfall selisih pembayaran setelah pembayaran pertama dari paypal biasanya kita akan menerima notifikasi untuk fee-nya berapa dan juga untuk exchange dari paypal sendiri berapa nanti kita bisa forward ke calon pembeli kita dan ini katakanlah 500 ribu 500 ribu dalam arti total pembayaran setelah kita terima melalui pembayaran pertama melalui paypal kita terima hanya sekitar 400 ribu nah berarti masih ada kekurangan 100 ribu ini nanti kita bisa infokan untuk melakukan pembayaran ulang untuk meng-cover kekurangan tersebut dan juga perlu disampaikan perlu diketahui untuk pembayaran kedua nanti harus kita add harga agar bisa meng-cover fee dari paypal dan juga nilai tukar dari paypal sendiri gitu loh dan memang harus melakukan dua kali pembelian sorry dua kali pembayaran atau kita bisa up harga ya up harga jika kita sudah mengetahui fee dan nilai tukar dari paypal sendiri yang sangat rendah kita bisa up harga sendiri up harga sebelum dealing harga dengan customer kita misalnya anda mau up untuk USD mungkin bisa up 5 dolar ataupun 10 dolar mungkin seserah rekan-rekan gimana untuk proses dealing dengan calon target rekan-rekan gitu dan untuk Western Union ini adalah proses yang sangat gampang juga gitu dan setahu saya untuk Western Union adalah ada dua metode receive metode cash dan juga receive transfer bank diusahakan untuk melakukan payment melalui Western Union adalah untuk receive bank account jadinya pembeli akan melakukan pembayaran melalui Western Union tapi diusahakan untuk bisa masuk ke rekening kita jadi kita tidak perlu mengambil uang di Western Union terdekat dan untuk payment mungkin kita bisa fleksibel adjustable apapun kemauan pembeli untuk melakukan pembayaran kita ikutin saja daripada kita bilang enggak kita juga percuma gitu kan next crossing product udah nih mas nah mental mental don't feel down jika ending nya zero zero bukan berarti kosong ya memang kosong gitu loh dan enggak ada pembelian ya tetap semangat dan fokus dengan new market atau new target don't feel cocky ya jangan sombong dan angkuh jika berhasil sombong dan angkuh akan menghilangkan motivasi kebaikan dan positif mindset ya oke yang pertama adalah jangan feel zero sorry jangan feel down ya jangan merasa down drop jika apa yang sudah kita lakukan dengan soalan pembeli kita katakanlah di negara US nih kita sudah komunikasi sekitar 2-3 bulan ataupun 1 bulan gitu ya tapi endingnya mereka enggak jadi beli gitu loh enggak apa-apa jangan merasa aduh saya enggak mampu saya enggak mampu menjual produk di international market enggak oke sedikit sharing aja ya dari awal saya mendapatkan lead sampai terakhir closing ini apa yang calon membeli sampaikan ke saya ini saya forward ke mas Mahendra gitu loh dalam arti di linknya enggak ada maksudnya apapun yang sudah kita lakukan tapi di linknya berujung zero ini saya sampaikan ke mas Mahendra dalam arti saya butuh install dari mas Mahendra gitu kan ya dalam arti saya bukan yang minta pengarahan cara yang terbaik ataupun gimana ya cuman saya butuh sesuatu yang bisa menjadi penyemangat ya dari-dari-dari saya dan mas Mahendra saya memang pernah merasa down gitu loh apapun yang sudah saya lakukan sudah saya kerahkan apalagi melihat different time zone ya disana kata-kata sekitar jam 8 pagi 8-9 pagi ya mungkin waktu yang sangat produktif di Indonesia mungkin sekitar jam 1 pagi jam 2 pagi tapi berujung zero mungkin saya merasa pernah saya pernah merasa aduh oke gak apa-apa anggap aja ya jika memang menemukan calon pembeli seperti itu kelak jangan down dan anda harus mempunyai pandangan oke dia sudah coba membeli tapi dia bukan target saya ya dia bukan target market saya oke kita skip dia kita skip mereka kita fokus ke market yang baru ya masih banyak seolahnya calon pembeli yang punya uang lebih ibaratnya mohon maaf sedikit agak ini ya penggunaan bahasa mungkin sedikit lebih lebih cadas ya gak apa-apa ini untuk sebagai penyemangat aja anggap mereka bukan target market kita masih banyak target market yang lain yang berniat dan mampu membeli untuk produk kita gitu loh jadinya tetap semangat gitu loh ya saya pernah gitu dengan ya pernah ya sedikit cerita lagi sedikit pernah harga sajadah yang saya tawarkan ini seharga pisang goreng dan kopi ya mohon maaf ini beneran ini saya saya gak 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 mengarang cerita ini apa yang sudah dilakukan sekitar saya masih ingat sekitar kurang lagi prosesnya adalah dua bulan yang berujung dengan penawaran harga yang saya sampaikan mereka menolak dan saya tanyakan kembali di harga berapa Anda ingin membeli produk saya gitu loh mereka menyebut katakanlah sekitar pakai ambil mata uang USD ya sorry ya USD USD mereka langsung menyebut straight langsung ke harga 5 dolar 5 dolar kalau saya kalkulasikan saya convert ke rupiah ini sekitar sekitar 60-65 ribu ya dalam arti serba sakit-sati juga apa yang sudah saya sampaikan dua bulan komunikasi semua di informasi yang saya sampaikan sekitar dua bulan adalah berujung zero ataupun berujung di harga 5 dolar saya merasa oke gak apa-apa ini bukan target market saya ya saya harus skip dia dan masih ada orang-orang yang tertarik dengan produk saya gitu loh jadinya tetap tetap berpikir positif gitu loh apa yang sudah kita alami sebuah pembelajaran mungkin apa yang saya alami adalah sesuatu yang kurang pas untuk melakukan reset target untuk produk sajadah dan juga apabila nanti negara-negara sudah melakukan closing dan payment transfer pengiriman sampai ke luar negeri entah itu 5-10 negara jangan sampai anda merasa sombong dan angkuh oke saya bisa ini saya paling hebat enggak jangan sampai seperti itu karena sombong dan angkuh akan menghilangkan motivasi dan juga kebaikan dan juga positif mindset oke next mas Madra nah ini untuk ngomongin visi ya visi ya visi secara pribadi saya mempunyai visi ya ini terlalu berlebihan ya tapi menurut saya sih enggak memang ini sesuatu yang harus kerja apa ya menjadi orang pertama yang mampu membuka sujud brand office di setiap benua untuk itu benua Asia benua Afrika benua Eropa ataupun benua yang lain ya kalaupun ada yang beli di Antartika dan mau membantu untuk membuka cabang saya bantu saya mau ya meskipun harus berdingin-dinginan dengan penguin ya enggak apa-apa yang penting buka cabang dulu di benua meskipun bunuh Antartika enggak masalah ya oke misi misi adalah memberikan best service sebagai seluruh bisnis partner di seluruh dunia ya ini misi yang sangat mulia ya bisa memberikan client terbaik best service dalam arti bisa memberikan detail produk informasi dan harga terbaik buat mereka dan bisa men-support proses bisnis yang sudah kita jalin dengan teman-teman atau rekan-rekan yang ada di luar negeri ya menjalankan terus misi yang kedua adalah menjalankan bisnis dengan freedom free time dan less pressure ya ini ini sebuah impian ya bisa menjalankan bisnis apapun itu ya dengan freedom kebebasan free time ya enggak ada yang misalnya ingin mengotok-atik waktu saya untuk melakukan bisnis sujud dan juga enggak ada pressure ya sekarang saya tanya ke rekan-rekan apakah ada pressure dari teman-teman dari teman-teman sekalian saya yakin enggak ada kan ya saya juga merasa enggak ada namanya pressure dari teman-teman sujud ataupun yang lain juga enggak ada pressure ya ini yang dinamakan dengan freedom ya oke itu dah visi dan misi saya ya mungkin untuk slide terakhir ya mungkin untuk slide terakhir adalah yang harus dipegang teguk ya ini adalah 3S bukan ST ya bukan ST juruk ataupun ST manis enggak sholat, sabar, dan sedekah oke sholat ya sholat kita punya sajadah tapi kita masih bolong-bolong sholatnya ya malu ya misalnya enggak matching dengan produk dan perilaku kita enggak enggak matching ya sabar ya sabar untuk bisnis semua kita tahu apapun itu bisnisnya kita enggak ada yang namanya instant ya malam ini dapat leads masuk talon pembelian masuk berharap langsung closing payment enggak enggak ada yang namanya seperti itu ataupun barang besok enggak seperti yang sudah saya sampaikan adalah 2-3 bulan yang pernah saya alami adalah coba kesabaran tanpa harus meninggalkan komunikasi dengan calon pembeli tetap kita harus komunikasi dengan beliau at least kita say hi menanyakan kabar hello how are you ataupun komunikasi yang lain ya dan sedekah ya sedekah berapapun keuntungan kita dapat bisa kita sisikan sedikit untuk sedekah dan ngomong-ngomong sedekah mungkin bisa kita mengacut ke referensi kita adalah video dari sujud yang berjudul Charity and Alms sujud Charity and Alms adalah video yang menurut saya adalah sebuah video yang bisa membuat kita mempromosikan dengan cara yang ajib dengan cara yang dasyat dengan menginformasikan apapun yang sudah kita sampaikan dan kelak nanti jika target kita sudah melakukan pembelian ya otomatis pembeliannya tersebut akan menjadi program dari Charity and Alms sujud ya dengan memberikan freelance ya freelance ataupun nasib bukus ataupun berbentuk Charity and Alms yang lain itu saja mungkin dekan-dekan jika ada sesuatu yang kurang dipahamin kurang mengerti ya mohon maaf karena memang saya bukan pemateri yang bagus ya bukan pemateri yang ada dan juga bukan penjual yang bagus bukan penjual yang pintar untuk menggali market luar negeri tapi kembali ke kita semua ya luruskan mindset luruskan atitude niatkan berbisnis dan beribadah ya itu yang yang perlu kita perhatikan ya dan apapun usaha kita kalau gak ada namanya doa tetap aja ya zero ya zero gitu kalau kita mempunyai teknik apapun tapi tanpa adanya 3S tadi ya cuma jadi ST manis nanti jadinya ya Mas Mahendra ya oke teman-teman itu saja terima kasih waktunya jika ada yang ingin bertanya ya mungkin nanti saya bisa bantu jawab entah itu melalui room chat ataupun raise hand ataupun turn on camera juga boleh silahkan ya nanti kalau saya gak bisa menjawab nanti saya lempar ke Mas Mahe ya ataupun terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ini Mas Aang nih Bro Aang luar biasa terima kasih sharingnya Mas Aang memang ini spesial ini hari yang webinar malam ini spesial biasanya kita jam 9 sudah off tapi ini kita sudah lebih 27 menit masih jalan lagi it's okay karena malam ini malam spesial ada dua pemateri yang luar biasa dan barusan Mas Aang juga menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau dalam masuk ke market internasional banyak insight yang saya catat banyak insight yang saya catat dan tentunya sesi yang terakhir ini adalah sesi tanya-jawab saya langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk oke yang pertama ini sujud company ini pertanyaan dari mitra ya tapi melalui teman-teman customer service teman-teman jika sorry oh sorry dari Kak Ratna dulu nih dari Kak Ratna dalam promosi di instagram untuk target umur yang paling sesuai dengan target sujud pada rentang usia berapa nah ini saya boleh bantu jawab deh biar cepat ya kalau kalau yang paling sesuai itu sebenarnya sudah pernah kami sampaikan di materi webinar bayar persona nanti silahkan minta ke customer service Kak Ratna ya minta materi yang bayar persona nah rentang umur ini mulai dari usia 25 sampai dengan 40 ini yang paling sesuai kalau kita mau kerucutkan lagi ini usia 26 sampai 38 kalau kita mau kerucutkan lagi 27 sampai 35 jadi ada 3 apa namanya 3 klasifikasi usia ya silahkan nanti dicoba Kak Ratna next dari pertanyaan mitra melalui customer service ya Pak Ang boleh dibantu bagaimana tipsnya ada salah satu mitra punya leads luar negeri yang udah bolak-balik nanya nah ini ada lead yang bolak-balik nanya gitu tapi gak closing-closing juga gitu silahkan Mas Ang dijawab dengan singkat paket dan jelas silahkan ini pertanyaan yang condong ke saya ya maksudnya apa yang dia alami ini sudah saya alami tulisnya bolak-balik bolak-balik tapi kalau gak beli-beli gitu kan ya gak apa-apa ini memang ya apa yang udah kita sampaikan kalau memang itu belum mengenai kita sampaikan lagi oke yang pertama adalah kita harus sampaikan detail informasi ya yang sudah saya sampaikan tadi juga detail produk ya mungkin tergantar untuk ini adalah price ya mungkin price mungkin kita bisa sedikit mainkan lagi ya saya gak akan menyebut nominal tapi saya kan secara umum saja dengan kata-kata price ya harga ini mungkin kita bisa mainkan lagi gitu yang berarti jangan terlalu tinggi juga dan juga terlalu rendah sebenarnya kita main feeling aja ini instagram dia ini seperti apa profilnya gitu apakah memang memiliki follower yang banyak apakah memiliki follower yang gak ada sama sekali tapi belum menangis kita harus melihat ya kita memiliki feeling jika ini memang feeling kita oke harus saya turun oke turunkan aja gak apa-apa gitu loh dengan alasan perlu disampaikan dengan materi yang saya sampaikan tadi ada beberapa poin setelahnya seperti free sajadah ataupun penambahan benefit di bagian setting price tadi itu mungkin bisa diterapkan nanti kita bisa share ke grup mitra pas Maidra yang tadi kita sliding-sliding tadi itu namanya apa ya oke itu aja ya mungkin mbak 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 Ratna ya mbak tadi ya mbak Ratna oke terima kasih mas untuk yang belum closing ya tadi pertanyaan lewat customer service oke saya menambahkan aja sedikit kalau bolak-balik nanya belum closing-closing juga ya tetap dijawab ya selama dia masih pertanya Anda wajib menjawab ya tetapi ingat kita seperti bermain layangan ya tahu kapan kita harus tarik tahu kapan kita harus ulur bukan gitu oke next Kak Najacan Assalamualaikum saya Ulfa Waalaikumsalam Warahmatullah boleh share masaang price list worldwide saya pikir kalau untuk pertanyaan price list worldwide nanti bisa personal chat ya ke masaang ya boleh ya masaang ya boleh-boleh silahkan oke siap nanti akan di-share nanti langsung chat ke masaang saja next dari Kak Rapna lagi nih terima kasih banyak Pak Ang wah luar biasa Masya Allah luar biasa sharingnya kalau boleh materinya di-share ya Pak oke materi pasti kami share hanya kepada peserta webinar ya materi akan kami share hanya kepada peserta webinar melalui customer service masing-masing apakah saat bayar merasa keberatan dengan harga masih ada kesempatan untuk follow up kalau harus dilakukan follow up follow up seperti apa terima kasih silahkan Masa Ang follow up seperti apa ya apakah saat bayar rasa keberatan dengan harga masih ada kesempatan untuk follow up kalau harus dilakukan follow up seperti apa oke ini sih masalah teknis aja ya masalah teknis maksudnya gimana kita follow up ya oke rasa keberatan oke dari sudah saya alami ini adalah jika Anda memang benar-benar tertarik dengan produk kami Anda ingin mencoba melakukan pembelian berapa pieces katakanlah dua pieces oke gak apa-apa kita kasih harga dua pieces sorry kita kasih dua pieces sample tapi dengan berbayar bukan bukan free kita kasih harga terbaik dan terendah gitu loh ini khusus kita bisa sampaikan juga kita khususkan ke dia sebagai awal ataupun formula untuk bisa menilai kerja sama dengan calon pembeli kita ya kita kasih harga yang terbaik dan terendah tapi jangan terlalu rendah ya kita harus kalkulasi lagi gitu loh dan perlu dipertegas juga disampaikan ke calon pembeli kita jika Anda tertarik dan akan melakukan repeat order harga berlaku sesuai kesepakatan yang kita sepakati antara arkan-arkan dan calon pembeli gitu loh dalam arti jangan sampai kita beri harga terbaik terendah dua pieces tapi untuk next order kita bisa berikan harga yang sama jangan jangan seperti itu ya mungkin dari pribadi saya seperti itu ya dari pengalaman saya seperti itu tapi kalau bisa kita up di MOQ yang besar enggak untuk pull up-nya dan juga bisa ditambahkan lagi dengan benefit-benefit yang tadi meskipun pembelian dua atau lima piece kita bisa berikan benefit free masker tasbih ataupun gift yang lain gitu ya insyaallah jika memang dia berniat dan itu merupakan target kita ya insyaallah akan closing ya oke terima kasih mas ang jawabannya top next ada mas julianto oke ini mas julianto ini webinar di di jakarta semangat luar biasa saya doakan mas julianto closing ya tadi WA di grup mitra 100 pieces bahkan lebih amin tidak ada tekanan dalam bisnis sejud yes alhamdulillah yang ada malah jadi data natal kebaikan alhamdulillah terima kasih mas julianto terima kasih seringnya untuk mas Agus dan mas Aang semoga menjadi amal jariah untuk semuanya amin amin ya robbal alamin next jadi katanya luar biasa masjolah terima kasih pak ang sungguh merupakan poster buat saya sehat selalu dan sukses amin amin oke next di kak mika dina kak karolina ini ya kak karolina masyaallah mas Aang seringnya jadi semangat lagi nih sehat selalu amin amin teman-teman saya pikir kita sudahi saja waktu webinar malam ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul setengah sepuluh malam penutup dari saya yang luar biasa yang saya ambil insight dari mas Agus dan mas Aang bahwa apapun yang akan kita lakukan tentunya kita harus punya tujuan yang jelas ya saya saya akan share lagi materinya mas Aang bagus banget ini ya slide yang terakhir ini cukup menonjok ini nah ini dia teman-teman bisa baca disini nah anda bisa baca disini ya bukan di visi atau misinya mas Aang tetapi bahwa saya jadi paham kenapa mas Aang bisa punya energi semangat luar biasa karena beliau punya visi yang jelas beliau punya misi yang jelas ya ada tujuan yang sudah ditetapkan dan itu beliau upayakan supaya bisa terwujud nah jadi rata-rata bukan rata semua semua orang sukses teman-teman semua orang sukses itu pasti punya visi ya punya tujuan saya jadi paham kenapa beliau punya semangat yang luar biasa ya karena memang visinya sudah jelas ya teman-teman tentu saja malam ini tidak akan menyelesaikan kegudahan kegelisahan atau pertanyaan teman-teman atau bahkan mungkin ada yang masih masih bingung mau bertanya apa no problem ya kita masih ada grup whatsapp silahkan nanti kita diskusi di grup whatsapp mitra disitu ada mas Aang ada mas Agus juga apapun pertanyaan sampaikan kita akan bantu jawab nah sebelum saya tutup teman-teman perlu saya informasikan sekali lagi bahwa dari fenomena nah hari ini hari ini luar biasa teman-teman hari ini luar biasa karena close hari ini dari beberapa mitra dan tim customer service kami bukan di angka puluhan tapi di angka ratusan ya ini menunjukkan bahwa mindset ya itu sangat penting ya if you play small you stay small jadi kalau Anda masih mindsetnya kecil Anda tidak punya tujuan Anda tidak punya visi besar Anda masih bermain yang kecil-kecil maka kecenderungannya Anda juga akan tetap kecil bisnis Anda tetap kecil tetapi ketika Anda sudah mulai merubah pola pikir atau mindset untuk punya visi yang besar punya tujuan besar yang mulia ya maka insya Allah akan diikuti dengan tindakan atau action Anda maka hasilnya pun juga insya Allah akan menyesuaikan dan apa yang Anda capai hari ini itu adalah hasil kerja Anda mungkin 1-2 bulan yang lalu oke jadi hati-hati dengan hari ke hari jam ke jam yang Anda lewati saat ini kalau Anda tidak manfaatkan Anda tidak optimalkan maka masa depan Anda 1-2-3 bulan ke depan sudah bisa Anda prediksi oke ya jadi pastikan teman-teman tetap aktif diskusi dan bertanya di grup whatsapp karena pasti akan ada insight baru ya dan jangan lupa bahwa fakta menunjukkan closingan hari ini sekolah di salah satu sekolah madrasah di singapur itu closing sales 300 pieces artinya peluang yang sama juga kemungkinan bisa teman-teman peroleh di sekolah atau madrasah di negara lain Malaysia di Brunei Darussalam di Indonesia atau mungkin negara-negara yang mayoritas penduduk sorry penganut muslimnya minoritas tetapi ada sekolah muslimnya nah itu Anda juga bisa Anda bisa tawarkan atau main ke segmen korporat oke itu saja dari kami saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus sudah menyampaikan materi pengenalan Facebook dan Instagram ad secara teknikal silakan nanti kalau teman-teman mau memutuskan untuk ad Facebook maupun Instagram bisa konsultasi di grup dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Agus sudah membagikan pengalaman ilmunya kepada kita semuanya khususnya dalam memahami karakteristik market luar negeri terima kasih teman-teman semuanya saya kembalikan ke Kak Ista selaku host lebiran malam ini mohon maaf bila ada kilaf dan salah dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wah sudah banyak sekali ya yang bisa kita terima dari Bapak Ang dan Mas Agus sepertinya saya tidak perlu banyak bicara lagi karena waktu sudah sangat larut ya kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah semoga ke depan banyak lagi yang gabung sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih